Apa yang guru lakukan wanita muda itu cemberut 20 hari terkunci di kamar, jangan bilang dia melakukan beberapa hal yang memalukan. King Luan tiba-tiba tidak senang, dan dengan singkat berkhotbah nona muda, bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang guru Tang? Bukankah itu kebenaran? Cemberut wanita muda itu semakin tinggi guru macam apa yang menghilang selama 20 hari, dan meninggalkan muridnya sendirian di sini, guru macam apa itu? Keluhan wanita muda itu berhenti tiba-tiba, matanya melebar saat dia menatap kosong ke arah Tang Tian yang baru saja keluar dari ruangan. Penampilan Tang Tian benar-benar berantakan, rambutnya acak-acakan, matanya merah, kemeja di tubuhnya memiliki lubang seukuran butiran pasir di sekujur tubuhnya. Wanita muda itu memiliki mata yang tajam, dan mampu melihat benda-benda seukuran butiran pasir, jatuh dari tubuh Tang Tian, mendarat di karpet halus yang mahal. Karpet, memiliki jejak kaki hitam legam di atasnya. Melihat meja penuh makanan, mata tak bernyawa Tang Tian segera melepaskan lampu hijau, seperti harimau ganas yang diterkamnya ke atas meja. Saat dia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil makanan, mereka menyadari, jari-jari Tang Tian bengkak dan montok seperti wortel. Ketika tangan cakar hitam legam Tang Tian menyentuh piring daging, dia meratap, kedua tangannya ditarik kembali secepat kilat. Daging yang disentuhnya, tulangnya langsung berguling, jatuh dari piring ke karpet. Tiba-tiba sosoknya berkedip, dan dagingnya menghilang. Mata cerah Tang Tian, seperti binatang buas yang gagah, dia membuka mulutnya, dan menggigit daging secara akurat. Semuanya terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk memicu percikan, tindakan Tang Tian sangat gesit. Daging montok, pada saat genting, memasuki mulut Tang Tian, menyebabkan dia menjadi gila. Mereka semua tercengang melihatnya, mereka menyaksikan cara makan paling biadab dalam sejarah. Kaca, menggigit sekali, tulang keras di tengah daging, hancur di tempat. Minyak daging dan tulang terbang keluar, bersama dengan air liurnya yang terus menetes. Dihapus, efisiensi Tang Tian dalam makan, semua makanan yang ada di meja, kosong, bahkan buah-buahan, teh semuanya hilang, meja sangat bersih sehingga tampak seperti dibersihkan sebelumnya. Seluruh proses, dia tidak menggunakan tangannya sama sekali. Perut Tang Tian bulat seperti bola, lumpuh di kursi, dia tidak bergerak sedikitpun. Guru, apa yang terjadi dengan mu wanita muda itu dengan hati-hati bertanya, seluruh wajahnya menunjukkan kegugupan. Gurunya telah tinggal di kamar selama 20 hari, bagaimana dia datang seperti itu. Setelah setengah hari, tidak ada reaksi darinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, Tang Tian sudah tidur sangat nyenyak. Tang Tian telah mencapai kelelahan maksimum yang bisa dibayangkan siapapun, aliran waktu normal adalah 20 hari terus-menerus, tetapi mengalami waktu yang dihabiskan di barak rekrutmen, dia telah berlatih selama 60 hari berturut-turut. Latihan keras yang biasa dilakukan Tang Tian adalah 5 hari dalam 1 siklus, 1 siklus terdiri dari 10 hari, rasio waktunya adalah 1-2. Tapi sekarang barak rekrutmen semakin terbuka, rasio waktu berubah menjadi 1-3, dan itu tidak memerlukan metode pelatihan kesulitan, waktu yang ditetapkan adalah alami. Tapi, bagi Tang Tian, itu tidak ada bedanya. 60 hari di barak rekrutmen, menambahkan waktu nyata 20 hari, dia telah berlatih terus-menerus selama 80 hari, dia sudah kelelahan. Untuk sekadar menggiling landasan setiap hari, meskipun ia memiliki perlindungan kekuatan sejati, tetapi 10 jari Tang Tian, telah membengkak seukuran wortel. Dia sekali lagi menemukan pelatihan yang biasa dilakukan di pintu berbintang untuk menguasai teknik membunuh, untuk berlatih lebih dari 1 juta kali. Dia tidak punya pilihan selain menghabiskan waktu yang ditentukan setiap hari untuk menggunakan kekuatan sejati untuk mengurangi pembengkakan jari-jarinya yang berukuran wortel, tetapi hasilnya efektif. Untuk jangka waktu 60 hari, pada awalnya ia membutuhkan 3 hari untuk menggiling 1 landasan, hingga hari ke-10 di mana ia membutuhkan 1 hari untuk menggiling 3 landasan. Pada hari ke-30, dia sudah bisa menggiling 5 landasan. Dan pada hari ke-60, ia mampu menggiling 10 landasan sehari. Nomor ini belum pernah ditembus sebelumnya untuk waktu yang sangat lama. Agar sangat efisien untuk menggiling 10 landasan sehari, bahkan Ghostclaw pun terkejut. Peningkatan tangtian jauh melebihi imajinasinya. 10 jari tangtian seperti 10 keping logam tirani yang tidak dapat diatasi oleh apapun, menggiling landasan, menciptakan percikan api yang terbang kemana-mana, pakaian di tubuhnya akhirnya semua terbakar oleh residu yang menyala-nyala. Dia terlalu lelah. Itu benar-benar kehidupan kuli, tangtian merasa bahwa dia adalah kuli di pandai besi, untuk menggiling landasan siang dan malam. Dia penasaran, mengapa Ghostclaw memikirkan metode yang tidak lazim seperti menggiling landasan. Awalnya, Ghostclaw ingin memandikan jari tangtian yang bengkak dengan air obat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak peduli seberapa bengkak jarinya, ketika tangtian memutar kekuatan sejati ke jarinya, pembengkakan akan segera berkurang pada hari ke-2. Titik. Ini menyebabkan Ghostclaw, yang selalu tanpa emosi, menjadi terkejut untuk waktu yang sangat lama. Kesimpulan terakhirnya adalah bahwa fisik tangtian istimewa, sehubungan dengan teori sekte binatang buas bing, dia tidak memiliki pendapat tentang itu. Tapi fisik tubuh tangtian jelas merupakan tingkat kelas binatang buas. Tidur ini berlangsung selama 5 hari penuh, di mana tangtian tidur sangat nyenyak dan nyenyak. Wanita muda dengan penasaran mencubit hidungnya dan mendekat, mengambil satu butiran yang keluar dari tubuh tangtian, setelah memeriksanya selama setengah hari, dia masih tidak mengerti. Akhirnya dihengzan yang mengenalinya ini adalah pelet logam. Jangan bilang guru sedang melatih palet-pelet logam reaksi pertama wanita muda itu seperti itu. Sepertinya tidak. Dihengzan menggelengkan kepalanya pelet logam dari telapak pelet logam lebih besar dari ini sedikit. Dan telapak pelet logam hanyalah teknik bela diri tingkat keempat, mengapa Tuan Tang pergi dan mempelajarinya. Itu benar. Wanita muda itu memiringkan kepalanya dan berpikir untuk waktu yang lama tetapi teknik bela diri apalagi yang membutuhkan begitu banyak pelet logam. Aku tidak terlalu yakin. Dihengzan menggelengkan kepalanya siapa yang tahu berapa banyak jenis dan jenis teknik bela diri di dunia ini, membutuhkan penggunaan pelet logam, sangat sulit untuk ditentukan. Itu aneh. Wanita muda itu memiliki wajah penasaran. Ketika Tang Tian akhirnya membuka matanya, dia melihat wajah penasaran wanita muda itu. Dia tidak berharap dia membuka matanya, dan menjadi ketakutan dan berteriak, melompat ke satu sisi. Tang Tian bingung. Guru, ada apa denganmu wanita muda yang pulih dari keterkejutannya? Segera bertanya. Saya Tang Tian tampak bingung, saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia oh berlatih. Guru telah berlatih selama ini saat berada di dalam selama 20 hari. Wanita muda bertanya. 20 hari lebih seperti 60. Tang Tian bereaksi setelah terlihat kosong, dan menganggup N, itu benar. King Luan dan Di Hengzan merasakan penghormatan yang mendalam untuknya, selama perjalanan, dia tidak menyerah pada pelatihan, itu tidak mengherankan mengapa meskipun Tuan Tang masih muda, kekuatannya sangat tinggi. Dengan sikap seperti itu pada pelatihan yang pahit, berapa banyak orang yang bisa memilikinya? Kekuatan, tidak dapat dicapai dengan keberuntungan. Tang Tian melihat sekeliling, dan bertanya di mana Little Su Su. Kakak Su juga berlatih setiap hari. Wanita muda berkata dia saat ini berada di lapangan latihan. Ling Su sudah menjadi maniak untuk pelatihan, dan melihat bahwa Tang Tian terjebak di kamarnya selama berhari-hari, itu segera memicu antusiasmenya, dia memperlakukan ladang sebagai rumahnya, tidur di dalamnya, makan di dalamnya. Tang Tian menganggupkan kepalanya mengerti. Selesai, dia berjalan menuju kamarnya. Rambutnya yang berantakan dan penampilannya yang kotor, di mata semua orang, langsung dikagumi. Ling Suan, yang sangat terpengaruh olehnya, berbalik untuk pergi aku juga akan berlatih. Tang Tian terus membenamkan dirinya dalam pelatihan. Perjalanan dua bulan akhirnya berakhir, dan itu adalah perjalanan paling membosankan dan membosankan yang pernah dilalui wanita muda itu. Semua orang berlatih dengan sekuat tenaga, bahkan King Luan yang biasa menemaninya bermain setiap hari, berlatih dengan gila-gilaan. Jadi ketika wanita muda itu akhirnya melihat pria parubaya berdiri di gerbang Wuho, cahaya memenuhi matanya saat dia berseru ayah. Dia segera melompat turun dari jendela, dan bergegas kepelukan pria itu. Pria parubaya itu memiliki ekspresi ramah di wajahnya, saat dia mengetuk kepala gadis kecil itu dengan ringan, membentuk benjolan kecil, dia dengan ringan memarahinya kamu semakin nakal, untuk benar-benar berani menyelinap pergi ke tempat yang begitu jauh. Pria parubaya yang baik hati adalah pria dengan kekuatan, Wuho. Putri tidak akan melakukannya lagi. Wajah gadis kecil itu dengan cerdik mengakui kesalahannya. Wuho mencubit hidungnya dan tertawa aku bodoh jika mempercayaimu. Wanita muda itu segera memeluk tangan Wuho sungguh sangat. Oke oke oke, Wuho yang sangat memanjakan Mingzu tiba-tiba mengerutkan kening di mana King Luan Hengsan. Wanita muda itu cemberut mereka semua berlatih, sepanjang perjalanan mereka tidak bermain dengan saya. Ekspresi Wuho agak lamban, memperlihatkan ekspresi puas N, aku tidak menyangka, perjalanan ini, mereka akan membuat kemajuan. Bakat King Luan bagus, hanya saja dia tidak menggunakan hatinya untuk berlatih. Baiklah, perkenalkan aku pada guru tang milikmu ini. Guru selalu melatih, dia tidak keluar selama 40 hari. Mulut wanita muda itu semakin cemberut guru nakal macam apa yang bahkan tidak akan bertanya tentang muridnya sepanjang perjalanan. Mungkinkah dia melakukan pelatihan pintu tertutup wajah Wuho menunjukkan keterkejutan. Saya tidak tahu, bagaimanapun, dia selalu berada di kamar, mengunci pintu, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di dalam. Wanita muda itu berkata dengan penuh kebencian, dan dia bahkan membuat King Luan dan yang lainnya antusias untuk berlatih. Tiba-tiba, mata wanita muda itu menyala, dia melambaikan tangannya Kakak Su. Wuho segera berbalik, Ling Su, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan menilai Ling Su. Kehadiran yang begitu kuat, kehadiran Ling Su seperti tombak di tangannya, setiap langkah yang diambilnya membuat orang-orang merasakan Ki yang berbahaya di sekelilingnya. Para penjaga di sekitar Wuho semua memiliki perubahan ekspresi, dan tidak bisa menahannya tetapi lari ke Wuho untuk mulai menyerang. Wuho mengangkat telapak tangannya, dan menghentikan para penjaga untuk naik. Ling Su dengan hati-hati mengendalikan kakinya sendiri, di luar dia terlihat sangat tenang, tetapi dia sangat cemas di dalam. Dia baru saja menerobos, kekuatannya baru saja meningkat secara eksplosif, tetapi semua kekuatan ini, dia belum sepenuhnya kendalikan. Jadi kehadirannya yang kuat saat ini tampak seperti memamerkan kemampuannya. So, dia tidak berhasil mengendalikan dirinya dengan baik, seluruh telapak kakinya, seolah-olah dia menginjak tahu, kakinya masuk ke batu slab. Sosoknya bergoyang, karena satu-satunya yang lain juga kehilangan kendali, so, itu juga masuk jauh ke dalam slab stone. Para penjaga di sisi Wuho cemas, wajah mereka semua tampak seperti menghadapi musuh. Batu lempengan pintu masuk pemerintahan Wuho, terbuat dari batu air yang jernih, jenis batu keras ini bisa menandingi baja, tetapi di bawah kaki Ling Su, mereka lembut seperti tahu. Terlalu menakutkan, mata Wuho tajam, dengan satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa Ling Su hanya selangkah lagi dari menjadi seniman bela diri jalan surga, hanya satu langkah dari kejauhan, maka dia akan menjadi seniman bela diri jalan surga sejati. Terlebih lagi, Ling Su masih sangat muda, tubuhnya mengenakan jubah putih berulir emas, tombak dan rambut perak, mata oranyanya, dia tampak seperti seniman bela diri khusus, bahkan Wuho tidak bisa tidak berseru sekali, tampan sekali. Pemuda Setelah Ling Su menyerap kekuatannya sepenuhnya, kekuatannya, dia pasti akan siap untuk bergegas dan menyerang kualifikasi seniman bela diri jalan surga. Dia memiliki potensi tak terbatas. Tepat pada saat ini, rambut berantakan dan wajah kotor, anak laki-laki berpakaian compang kemping, tiba-tiba berguling keluar dari kereta, mendarat di samping Ling Su, matanya berisi lampu hijau. Hei, siapa yang punya makanan wanita muda itu tercengang? Ling Su yang tampan dan karismatik tiba-tiba memiliki seseorang yang tampak seperti gelandangan, kontrasnya terlalu besar, menyebabkan semua orang terpanah. Keheningan yang canggung, semua orang tercengang, mereka tidak bisa memahami pemandangan di depan mereka. Bahkan Wuho, dia menunjukkan ekspresi kaku dan lamban untuk sesaat. Wanita muda itu dengan lemah berteriak guru. Guru, lapangan yang awalnya tenang, dengan cepat menjadi lebih sunyi lagi. Wuho, yang baru saja berhasil mendapatkan kembali ketenangannya, matanya hampir cembung. Guru, gelandangan di depannya sebenarnya adalah guru Ming Su. Bocah ceroboh seperti itu sebenarnya adalah guru Ming Su. Lelucon macam apa itu? Wajah Wuho menjadi gelap, tekanan di lapangan segera menjadi besar. Wanita muda, yang segera memperhatikan ekspresi ayahnya, segera tahu bahwa segala sesuatunya berjalan buruk. Ayahnya selalu sangat santai, tetapi selama ada sesuatu yang berhubungan dengannya, dia akan menjadi sangat cerewet. Setiap gurunya, semuanya dipilih secara khusus oleh ayahnya. Saat berada di Humble Forest Planet, surat-surat yang dia kirimkan kepada ayahnya semuanya memuji Tang Tian ke surga, berharap ayahnya tidak memandang rendah Tang Tian. Dia dan Tang Tian telah menandatangani kontrak semangat bela diri, jika ayahnya dan Tang Tian benar-benar bertarung, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Yang lebih mengkhawatirkan, adalah jika ayahnya mengetahui kontrak roh, dia pasti akan marah besar. Temperamen Tang Tian sama sekali tidak baik juga, jika itu adalah kata-kata baik atau permintaan timbal balik, maka mereka masih bisa berbicara. Jika dia didekati dengan cara yang sulit, guru kecilnya ini, pasti tidak akan berbicara dan mulai berkelahi. Dua orang dengan temperamen yang sangat buruk, jika mereka bertarung. Kekuatan ayah mendominasi di sini, tetapi sisi guru kecil juga tidak lemah, Ling Su, Bing, Seruling ajaib, jika kedua belah pihak bertarung, pemerintahan Wu Ho pasti akan tercabik-cabik. Tetapi, melihat rambut acak-acakan dan wajah kotor, guru kecil mata hijau samar, wanita muda itu juga tidak bisa tidak menilai. Kan lapar sekali, lapar, lapar, jika saja orang-orang di depan semuanya adalah binatang roh yang dapat dimakan, itu akan bagus. Makan mereka, makan mereka, makan mereka, mata hijau samar tang Tian menyapu orang-orang, hatinya menjerit gila. Demi pelatihan, dia harus makan jatah kering yang menjijikkan selama beberapa hari terakhir, melihat apapun yang berhubungan dengan daging, akan membuatnya ngiler. Untuk beberapa alasan, orang-orang yang berada di mata hijau samar tang Tian, semua merasakan perasaan dingin yang menggigit di hati mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seniman bela diri yang lebih lemah itu, sebenarnya mundur satu langkah kecil. Bahkan Wu Hou, ketika dia disapu oleh tang Tian, tubuhnya benar-benar membeku. Seperti, tatapan buas yang kuat, keinginan untuk menggigit mereka, itu adalah jenis tatapan. Hati Wu Hou diam-diam terkejut, dia memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu sebelum membalik. Wanita muda itu memperkuat tekadnya, dan mengangkat suaranya apakah tidak ada yang mendengar itu dia ingin makan. Minta dapur untuk mengirim makanan, terutama daging. Aku akan pergi. King Luan mengajukan diri, dia telah melihat bagaimana tang Tian makan sebelumnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang menuju dapur. Wu Hou terkejut dengan itu, dialah yang menemukan King Luan, dan melihatnya tumbuh dewasa, menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Meskipun dia memiliki temperamen yang penurut, tetapi dia bertindak kuat dan keras di luar, memiliki ambisi yang tinggi, dan jarang menerima orang lain. Terus mencari, mendengar kata daging, Tang Tian menelan ludahnya, suara dia melakukannya bisa didengar oleh semua orang yang hadir. Wajah semua orang meringis, guru putri, sebenarnya. Setelah bertahun-tahun tumbuh dewasa, wanita muda itu tidak pernah merasa begitu malus sebelumnya, jika ada celah di tanah sekarang, dia pasti akan menggali di dalamnya, guru orang menyebalkan ini. Dia mengatupkan giginya, tetapi dia tahu, bahwa dia harus tetap tenang saat ini, tetap tenang. Tiba-tiba, tawa penuh ejekan terdengar keke, saya tidak berharap bahwa ajaran pemerintah Wu Ho, akan menjadi begitu memuatkan. Wajah Wu Ho yang sudah hitam, menjadi lebih gelap urusan pemerintahan Wu Ho saya, kapan saya pernah mengizinkan Ming Ho untuk datang dan ikut campur. Seseorang berjalan dengan angkuh, orang yang berbicara sebelumnya, adalah penguasa pemerintahan lain, Ming Ho. Di pemerintahan 13 Tian Xing, Ming Ho adalah pesaing langsung utama Wu Ho, dan mereka berdua selalu bertarung dalam kegelapan. Tian Xing adalah gugus bintang, yang berisi beberapa planet bintang, tetapi tidak dianggap sebagai konstelasi. Di sini, 13 pemerintah diciptakan untuk mengatur dan mengontrol wilayah tersebut, di mana pemerintah Wu Ho dan pemerintah Ming Ho adalah 2 dari 13 entitas kuat pemerintah. Ming Ho adalah seorang gemuk, wajah melingkar dan mata kecil, di tangannya ia menggenggam kipas melingkar hijau, dan terus mengipasi dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang berani memandang rendah lemak ini, karena kekuatan Ming Ho tidak kalah dengan Wu Ho dalam hal apapun, keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi tetap pada alasan yang sama. Ming Ho mengipasi dirinya sendiri, dan menertawakan saya hanya mengasihani orang malang itu. Keke, pemerintah Wu Ho berani meremehkan diri mereka sendiri, sampai-sampai Anda bahkan tidak bisa makan dengan benar. Xia An, sebenarnya datang ke sini untuk memberi orang yang menyedihkan ini sesuatu untuk dimakan. Xia An, murid Wu Ho dikontrak, bawahannya di Departemen Intelijennya sudah mengirim informasi. Ming Ho baru-baru ini menarik seorang ahli, bernama Xia An, kekuatannya lebih unggul. Begitu dia memasuki pemerintahan Ming Ho, dia menjadi tokoh terpenting ketiga dalam pemerintahan. Pemerintah Ming Ho dan pemerintah Wu Ho memiliki kekuatan yang kira-kira sama, mereka berdua memiliki dua seniman bela diri kelas Jalan Surga. Setelah menerima berita itu, Wu Ho sangat berpikir. Untuk dapat menjadi figur terpenting ketiga pemerintahan Ming Ho, kekuatan Xia An, kemungkinan besar sangat dekat dengan tingkat seniman bela diri Heaven's Road. Bagi pemerintah Wu Ho, itu bukan hal yang baik. Mendengar kata-kata Ming Ho, hati Wu Ho dengan cepat melonjak marah, Ming Ho menamparkan wajahnya saat itu juga. Saat ini ahli lainnya, Leng Feng, tidak hadir, dan dengan identitas Wu Ho, jika dia bergerak pada Xia An, itu berarti membuang wajahnya. Dia mengerti maksud Ming Ho, dia datang ke sini kali ini, adalah untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bergerak, Ming Ho tidak akan duduk diam juga. Ketika Xia An mendengar Ming Ho, dia dengan angku mencibir bocah seperti ini, hanya layak untuk makan roti kukus. Ming Ho terus mengipasi dirinya sendiri, dan tertawa roti kukus sudah tidak terlalu buruk, dia akan menyukainya. Tuan Ho benar, nada bicara Xia An sangat merajalela, sangat puas diri dan apapun yang diberikan Tuan Ho, bahkan jika dia tidak mau, dia masih harus makan. Kami melakukan sesuatu yang baik. Ming Ho secara horizontal melambaikan kipas kecilnya. Bawahanmu hanya suka melakukan hal-hal baik. Xia An menyeringai, di tangannya ada roti kukus, dia perlahan berjalan ke Tang Tian Hei, guru menyedihkan pemerintah Wu Ho, biarkan aku memberimu roti kukus. Tang Tian sepertinya tidak mendengar Xia An. Xia An tiba-tiba melemparkan roti kukus ke kaki Tang Tian Hei, cepat makan itu, apapun yang telah diberikan Tuan Ho, Anda pasti sangat tersentuh sehingga Anda ingin bersujud kepadanya dengan benar. Tang Tian tidak bergerak sedikitpun. Apa kamu tidak mau makan Xia An mencibir? Kamu tidak berani memberi muka pada Tuan Ho. Kamu pasti bosan hidup. Dia berjalan ke Tang Tian. Sepanjang jalan dia terus diam-diam menatap lingsu, seluruh tubuh lingsu melepaskan aura yang kuat, dan terlihat sangat berbahaya. Tapi lingsu hanya menatapnya sambil tersenyum namun tidak tersenyum, dia tidak berniat menghentikannya sama sekali. Apakah lingsu dan bocah ini tidak mudah dikalahkan hati Xia An terasa aneh, jika tidak mengapa dia mengungkapkan ekspresi seperti ini. Tapi, karena lingsu tidak ikut campur, Xia An juga sedikit santai. Wu Ho tiba-tiba berkata dengan dingin Ming Ho, kamu sudah makan sampai kenyang, namun kamu masih di sini berlari ke pintu saya untuk berperilaku kejam sepertinya tulangmu gatalkan. Ayo, mari kita bertarung dengan baik. Ming Ho tertawa jahat tujuan saya di sini hari ini, adalah bahwa saya ingin berkonsultasi dengan Anda, untuk melihat apakah Anda telah meningkat baru-baru ini. Bagaimana itu hari ini, Penatua Yun dan Penatua Lin juga baik-baik saja di sini, untuk menjadi saksi. Tepat pada saat ini, Wu Ho melihat dua pria berpakaian merah berdiri di belakang Ming Ho, murid-muridnya berkontraksi, dua orang tua. Pemerintah Tian Xing 13, sangat dihormati, tetapi setiap pemerintah berjalan di atas es tipis, dan mereka tidak berani mengendur sedikitpun. Di atas 13 pemerintah adalah kelompok tetua gugus bintang, setiap penatua dari kelompok tetua memiliki latar belakang yang dalam dan mendalam. Para tetua tidak akan mencampuri urusan internal 13 pemerintah, karena mereka memiliki hati seorang seniman bela diri, dan tidak tertarik dengan urusan ini. Namun bukan berarti kelompok sesepuh tidak memiliki otoritas, namun sebaliknya, otoritas yang mereka miliki sangatlah besar. Pembentukan 13 pemerintahan dikendalikan dan difasilitasi sepenuhnya oleh mereka. Mereka tidak tertarik pada masalah resmi, mereka hanya peduli dengan hasil gugus bintang, jumlah bakat yang akan memasuki jiwa Onyx setiap tahun. Jadi kelompok sesepuh selalu mendorong kompetisi antara pemerintah secara diam-diam dan terbuka. Persaingan antar pemerintah, mampu mencapai tujuannya. Pemerintah yang dominan dalam kompetisi akan dapat menerima hadiah dari kelompok yang lebih tua. Terlepas dari apakah itu pemerintah Wuhou atau pemerintahan Minghou, mereka berdua adalah penerima manfaat dari kompetisi tersebut. Wuhou tidak menyangka bahwa Minghou benar-benar akan datang dan tiba-tiba menimbulkan masalah hari ini. Orang menyebalkan ini datang siap. Wuhou tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari hari ini, tetapi hatinya tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Mereka berdua telah bertarung berkali-kali, dan mengenai kekuatan lawan, dia mengetahuinya dengan hati. Leng Feng tidak ada, sementara ahli lawan lainnya Yang Qing tidak ada juga. Mereka berdua dikerahkan oleh kelompok tetua untuk melakukan misi lain. Satu-satunya variabel yang bisa membuat Minghou menang, adalah Xia'an. Sepertinya dia akan kalah kali ini. Pada saat ini, Xia'an tiba-tiba menusuk roti kukus dengan ujung pedangnya, dan dengan sengaja memprovokasi idiot, kamu bahkan tidak akan memakan roti kukus, biarkan aku memberimu makan. Saat dia mengatakan bahwa sosoknya melewati masa lalu, dan muncul di samping Tang Tian, pedang dengan roti kukus ditikam di tangannya, bergerak ke arah mulut Tang Tian. Tang Tian tiba-tiba memalingkan wajahnya, dan menatap Xia'an. Tatapan hijau samarnya, menyapu Xia'an ke atas dan ke bawah, untuk beberapa alasan, Xia'an belum pernah melihat tatapan itu sebelumnya, dia hanya merasakan perasaan dingin yang menggigit menyapu tubuhnya, dan dia tanpa sadar menjadi kaku. Dia dengan cepat menjadi marah, dia awalnya ingin tampil baik di depan Ming Hou dan kedua tetua, tetapi dia tidak berpikir bahwa tatapan aneh lawan akan menyebabkan dia hampir menyebabkan kesalahan. Kamu ingin mati? Anda gagal menghargai kebaikan tuan muda ini. Kata-kata Xia'an terhenti secara spontan, di bidang penglihatannya, mata hijau samar itu tiba-tiba terpesona dengan dua garis-garis hijau tua, itu seperti serigala lapar di kegelapan, mata melepaskan lampu hijau. Apa yang membuatnya semakin takut, adalah bahwa jari-jari lawannya telah meraih pedangnya. Di saat putus asa, dia mencoba mencabut pedangnya, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, pedang itu entah bagaimana menjadi seperti besi cair, tidak bergerak satu inci pun. Kelapak tangan hitam legam itu, seperti cakar besi, dengan kuat mengunci pedangnya. Wajah Xia'an berubah, dia berteriak lepaskan. Kekuatan sebenarnya di tubuhnya mulai bergerak, bila pedang tiba-tiba berputar, tubuh pedang berputar dengan cepat. Idiot, menggunakan jarimu untuk memegang pedangku. Biarkan aku mengubahmu menjadi daging cincang. Xia'an tertawa dingin, tapi matanya tiba-tiba lesu. Apa yang dia lihat, adalah percikan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di tubuh pedangnya. Bagaimana mungkin, percikan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gesekan antara jari hitam legam dan pedangnya, sementara jari lawan tidak terluka, Xia'an tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tetapi pada saat pertunjukan kembang api yang indah ini, sepasang mata hijau samar, tiba-tiba muncul di samping tubuh pedang. Dua baris gigi, dikontraskan oleh percikan api, gigi seputih salju tiba-tiba menggigit roti kukus di pedang. Segera setelah itu, kaca, suara bila pedang dipatahkan menjadi beberapa bagian, dan suara tulang di tengah daging dipatahkan, terdengar persis sama. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, suara pedang baja digigit dan patah, terdengar seperti garing dari biskuit, dan semua orang mendengarnya. Bila pedang yang dibelah dua jatuh dan berceceran di banyak bagian, tampaknya dalam gerakan lambat, semuanya jernih. Ding, suara pedang patah yang jernih dan tajam, di tengah kesunyian, sangat menusuk telinga. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena semua orang benar-benar terpana oleh sifat serangan dan hasilnya. Bahkan Wu Hou dan Ming Hou, bingung. Tiga jenderal roh di balik pintu berbintang, seperti tiga boneka kayu yang disejajarkan dengan sempurna, semuanya memiliki wajah yang sama terkejutnya. Apakah kita perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan standar makanannya Bing tersentak? Dia telah mengambil begitu banyak rekrutan, tetapi belum pernah melihat orang sebelumnya yang bisa menggunakan gigi mereka untuk menggigit dan mematahkan pedang lawan. Dan semuanya karena satu roti kukus, ekspresi suling ajaib yang biasanya berbudaya dan halus saat ini sangat lamban. Ghost Klau tiba-tiba berkata jangan pernah meremehkan foodie yang berdedikasi tentang makanan. Sua, Bing dan Magic Flood keduanya mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama, tatapan terkejut mereka menatap Ghost Klau. Ghost Klau memperlakukan situasi dengan enteng, dan tenang. Kan anehnya sepi, kedua tetua itu rupanya dikejutkan oleh Tang Tian. Tepat pada saat ini, King Luan bergegas memegang tas besar, terengah-engah. Dia segera bergegas ke dapur, menyapu semua yang bisa dimakan di dalam tas, dan kemudian meraih tas itu dan berlari kembali dengan sekuat tenaga, dia benar-benar tidak menyadari apa yang telah terjadi. Tas itu menahan begitu banyak sehingga lebih tinggi dan lebih besar darinya, sepertinya dia membawa gunung kecil ketika dia berlari. Dong, tas kain terlempar ke lantai, King Luan terengah-engah lihat apakah itu cukup. Di tengah kesunyian yang mematikan, suaranya sangat nyaring. Tas kain dibuka, dan segunung makanan muncul di hadapan semua orang, segala macam daging, sayuran, dan buah-buahan menumpuk seperti gunung, itu lebih tinggi darinya. Tang Tian yang saat ini sedang mengunyah roti kukus, matanya tiba-tiba melebar, mata hijau yang awalnya redup tiba-tiba melepaskan sinar cahaya yang lebih terang, dia berteriak, langsung menuju gunung makanan seperti binatang buas. Dia melahap dengan rakus, seperti angin kencang menyapu daun-daun mati, menyebabkan rambut orang berdiri, suara mengunyah yang berbeda menyebar ke seluruh lapangan. Mulut besar Tang Tian seperti lubang hitam, sekali masuk tidak ada yang bisa keluar, Tang Tian bahkan tidak memuntahkan tulang. Retak-retak, semua orang tidak bisa berhenti menghidupkan kembali adegan di mana pedang itu patah, menyebabkan kepala mereka mati rasa. King Luan baru saja menyadari bahwa sekelilingnya sangat sunyi di luar normal, dan Tang Tian berjongkok di sana bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir dan dengan senang hati mengunyah, dan segera menjadi bingung. Bagaimana mungkin King Luan pernah mengalami situasi seperti itu? Adegan di depannya begitu aneh sehingga dia hampir ingin mulai menangis. Tatapan semua orang terfokus padanya, namun tidak ada yang mengatakan apa-apa, bahkan tidak ada satu suara pun yang keluar dari mereka. King Luan memandang wanita muda itu dengan memohon, tetapi dia tidak berada di tempat yang lebih baik, matanya terbuka lebar, karena dia hanya berdiri di sana terpana menyaksikan Tang Tian makan seperti serigala. Dia tercengang oleh adegan Tang Tian menggigit pedang baja siyaan. Setelah setengah hari, apakah dia akhirnya bereaksi? Sinar cahaya muncul dari matanya, emosinya bergejolak, guru kecil itu, terlalu mendominasi. Itu pasti mendominasi. Dua master host terkuat dari tiga belas pemerintah, dua tetua dari kelompok tetua, semua berdiri di sana dengan tenang menyaksikan Tang Tian memanjakan diri. Adegan ini sudah sangat mendominasi. Perlahan, keterkejutan pada semua orang meredah, dan di mana-mana mulai berdengung dengan suara. Semua orang tiba-tiba menyadari, gunung di depan Tang Tian hilang. Tang Tian berbaring di tanah, memamerkan perutnya yang bulat, dan merentangkan tangannya. Wanita muda itu hanya bereaksi setelah beberapa saat, wajahnya berubah, tidak baik, dia tertidur. Terakhir kali dialah yang menyaksikan dia tertidur di depannya. Wanita muda itu mulai panik. Ini bukan waktunya untuk tidur. Dia siap untuk bergegas ke depan. Tiba-tiba tiga sinar cahaya menyala di samping Tang Tian, dan tiga jenderal roh tiba-tiba muncul dari cahaya. Magic Flute dengan lembut berkata kepada wanita muda itu biarkan dia tidur sebentar, dia terlalu lelah. Ghost Klo memiliki wajah yang dingin, matanya terkulai rendah. Bing sedang mengendalikan harimau bergigi pedang, melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Tepat saat tiga jenderal roh muncul, aura mereka menyapu seluruh lapangan, mereka yang mulai gelisah, segera mundur. Sementara wajah Hu Ho dan Ming Ho semakin berubah, dan kedua tetua itu semakin terkejut. Mereka adalah orang-orang yang tahu apa itu apa, mereka secara alami tahu apa yang kuat. Aura yang begitu kuat, orang yang dengan lembut menghentikan Putri Mingzu, seruling ajaib, kehadirannya juga luar biasa. Senjata mekanik yang digunakan mekanik itu, sebenarnya adalah senjata mekanik buatan tentara salib selatan. Satu-satunya yang biasa-biasa saja adalah Ghost Klo, dia adalah orang tua yang kurus dan kurus, di antara ketiganya, dia adalah yang paling biasa. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat pria tua yang sangat biasa ini, tatapan dingin itu, sebenarnya membuat semua orang merasa bahwa dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Tunggu sebentar, orang ini, sebenarnya memiliki tiga jenderal roh. Wajah semua orang berubah total. Wajah siaan masih menunjukkan rasa malu dan dendam, sejak muda, dia belum pernah menerima rasa malu yang begitu besar, dan di depan semua orang. Dia bisa membayangkan, ketika besok datang, segala macam informasi akan menyebar seperti sayap yang terbentang untuk terbang. Pedang siaan benar-benar patah oleh orang gila menggunakan giginya. Dan orang gila itu, benar-benar makan segunung daging di depan semua orang, lalu tertidur. Setelah memikirkannya, kemarahan dan rasa malu menjalar ke dalam hatinya. Bajingan, kan, teriakan siaan bergema di seluruh lapangan, dia dalam kemarahan, kekuatan sejati di tubuhnya mencapai puncaknya, menjadi secepat kilat, meskipun pedang yang dia pegang patah, tetapi kekuatan yang dilepaskannya, sebenarnya sekuat kilat. Wajah Wu Hou jatuh, tidak bagus. Tetapi jarak antara dia dan Tang Tian saat ini sangat jauh, dan di tengah-tengah mereka adalah Ming Hou, dia tidak dapat campur tangan. Biarkan aku, Ghost Klau yang matanya tertutup tiba-tiba berkata, sementara dua lainnya tidak begitu terkejut. Ghost Klau berbeda dari Bing dan Magic Flute, dia adalah yang paling parah rusaknya, dan itu mengharuskan dia untuk menghonsumsi inti roh setiap kali dia keluar. Awalnya Bing tidak berencana untuk membiarkan Ghost Klau keluar, tetapi Ghost Klau berbicara sendiri, dan saat itulah Bing menyadari, niat bertarung Ghost Klau sudah keluar. Jadi Bing tidak ragu untuk menggunakan inti roh, dan memanggil Ghost Klau keluar. Magic Flute tersenyum, dan secara otomatis mundur selangkah, menunjukkan bahwa dia menyerah. Bing mengikuti dan mundur setengah langkah, wajahnya mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Ghost Klau, yang matanya selalu tertutup, tiba-tiba membukanya. Cahaya di mata abu-abu tiba-tiba bersinar lebih terang, niat bertarungnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia harus mengakui bahwa ketekunan dan kerja keras Tang Tian, lebih kuat darinya ketika dia masih muda. Meskipun dia tidak berbicara secara normal, itu semua bisa dilihat di matanya. Ciptaannya sendiri memiliki penerus, dan untuk seorang jenderal roh seperti dia yang terluka parah, itu sudah melebihi tujuannya untuk hidup. Itu adalah ciptaannya sendiri, dan dia memiliki keinginan egois yang sangat kecil. Sebelumnya hanya sebuah pemikiran, yang sudah lama terlupakan dari ingatannya. Sampai hari Gusue menggunakan mogok kerinduan raja, ingatannya seperti banjir, dalam sekejap melanda dirinya. Teknik bela diri Grandmaster, itu adalah mimpinya, mimpi yang selalu dia tinggalkan tidak lengkap. Setelah secara pribadi menyaksikan mogok kerinduan raja, pikiran ini selalu melekat di benaknya. Terutama melihat bahwa Tang Tian selalu pekerja keras dan mempertaruhkan nyawanya, dia tiba-tiba memiliki sedikit harapan. Rasanya seperti dunianya tiba-tiba hidup kembali, jantungnya yang sudah lama mati dan diam, sekali lagi berdetak. Dia telah menemukan alasan untuk hidup. Teknik bela diri Fire Skite Ghost Cloud tingkat Grandmaster. Tujuan ini masih terlalu mengada-ada, tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini yang bisa mendorong keinginannya untuk hidup. Dan dorongan baginya untuk bertarung. Di matanya, siaan dengan cepat tumbuh lebih besar, aura dan tekanan yang menakjubkan semakin kuat, seolah-olah itu bisa meledakan Ghost Cloud kapan saja, tetapi Ghost Cloud tidak bergerak sedikit pun, dan mata abu-abunya tampak menyala. Ayo, ayo, suara yang lama hilang dan kesepian di hatinya sepertinya berteriak. Dia merasa bahwa hatinya yang sedingin es, terbakar seperti logam. Ada beberapa mimpi yang akan selalu sesederhana itu. Ada beberapa alasan, yang akan selalu sesederhana itu. Ada beberapa pertempuran, yang tidak akan membiarkan Anda menjadi diri sendiri. Ghost Cloud tiba-tiba menegakkan punggungnya yang bengkok, sosoknya yang lemah dan lemah, tampak gagah dan kuat lagi. Pada saat itu, dia sama seperti ketika dia berada di masa jayanya, haus akan pertempuran. Pada saat itu, dia bisa merasakan dirinya hidup. Dentang, lima jarinya terbuka dengan suara gesekan yang keluar, terdengar seperti pisau yang terhunus, bergema di seluruh lapangan. Ghost Cloud membuka tangannya, cakarnya seperti kait. Zilalah. Dua baris bunga api yang menarik perhatian menyala, satu kiri satu kanan, seperti dua sinar lengkungan api menyapu masa lalu. Cahaya yang terang dan berkobar menyebabkan orang-orang di sekitar langsung dibutakan. Ding. Siaan saat ini terjebak di udara, wajahnya yang menyeramkan membeku di tempat, saat dia menatap kosong ke arah Ghost Cloud yang hampir dalam jangkauan, pedang patah di tangannya benar-benar digenggam oleh cakar Ghost Cloud, tidak mampu melakukannya. Bergerak satu inci. Tidak. Dia berhasil. Sepuluh jari Ghost Cloud telah benar-benar menembus pedangnya yang patah, kesepuluh jarinya ditusukkan ke tubuh bilahnya, dan keluar dari sisi lain. Siaan, yang tidak berpikir untuk mempersiapkan dan menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk menyerang, terluka. Tetapi pada saat itu, dia tidak menyadarinya, tetapi menatap kosong ke arah Ghost Cloud yang berada tepat di depannya. Bagaimana mungkin, dia jelas telah menggunakan semua kekuatannya untuk gerakan itu. K. Ghost Cloud menyenggol, dan separuh sisa pedang yang patah, segera hancur berkeping-keping. Mata siaan menjadi merah, kedua tangannya menjadi berwarna emas, telapak tangannya mengacung menjadi bentuk pedang, dia menusuk ke arah Ghost Cloud. Ini mengejutkan mata, karena begitu tiba-tiba dan cepat. Ding! Lima jari hitam legam yang seperti kait, tidak tahu kapan sudah ditarik ke dadanya, secara stabil memblokir telapak pedang siaan, menyebabkan percikan terbang kemana-mana. Cakar lainnya membawa gelombang percikan lagi, meraih telapak pedang siaan yang lain. Wajah siaan akhirnya berubah warna. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kekuatan lawan, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lawan. Membuat keputusan yang cepat, dia membebaskan dirinya dan mundur, dia akhirnya menyadari, lebih baik kehilangan wajahnya daripada membuang nyawanya. Dalam sekejap, dia telah menjauhkan diri lebih dari 10 meter. Meskipun dia tidak mengerti mengapa lawan tidak mengejar, dia akhirnya bisa menghembuskan nafas dan mengambil nafas. Jarak yang begitu jauh, pada dasarnya lawan tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dia akhirnya merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tidak bisa bergerak, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi ketakutan. Cahaya terang yang menyilaukan, langsung menyelimuti pandangannya. Tidak, suaranya yang putus asa dan ketakutan begitu lemah di bawah cahaya yang menyilaukan dan menusuk. Ketika cahaya akhirnya bubar, sosok lemah berdiri di sana tinggi dan kuat. Hu hu hu, semua orang seperti patung, dengkuran ritmis Tang Tian bergema di telinga semua orang, siapapun yang jauh dan dekat dapat mendengarnya. Tepat di tengah lapangan, Tang Tian berbaring dalam tidur nyenyak, mulutnya terbuka lebar, air liurnya keluar. Siaan seperti patung yang terbakar, tidak bergerak satu inci pun, di dadanya ada lima lubang seukuran jari, itu sangat menakutkan. Matanya diperbesar sepenuhnya, kinya kosong. Ghost Klau berdiri di sana dengan ekspresi dingin, pupil abu-abunya lebih tajam dari sebelumnya, seperti pisau berkarat penuh bintik-bintik yang sedang dibersihkan dan digiling lapis demi lapis, memperlihatkan interior yang luar biasa. Dia berbalik dan berjalan ke Tang Tian, plop, suara siaan jatuh di belakangnya keluar. Langkah kaki Ghost Klau tidak berhenti sedikit pun, di bawah wajahnya yang damai, hatinya bergejolak tanpa henti. Di bawah langit tahun itu, ketika warna dunia belum pudar, kata-kata ikrar masih terngiang bersama angin, dot kau harus bekerja keras untuk hidup, kau harus mempertaruhkan segalanya untuk berjuang. Cakar hantu, apakah Anda bersedia bahkan jika Anda lumpuh, bahkan jika Anda sudah tua, bahkan jika itu tidak dapat dicapai atau tidak realistis dan di luar jangkauan, bahkan jika pada akhirnya Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ghost Klau, katakan padaku, apakah kamu bersedia? Katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku dengan keras. Hadapi langit dalam ingatanmu, bumi dalam ingatanmu, katakan pada hatimu yang hancur dan mati itu. Katakan dengan keras. Ghost Klau yang sedang berjalan menuju Tang Tian, bisa merasakan dadanya memiliki bola api yang menyala-nyala, menyebabkan dia kesulitan bernafas, tidak, bagaimana dia bisa bernafas. Ghost Klau menarik wajahnya yang kaku, tetapi, perasaan ini, terasa sangat enak. Aku masih hidup. Pasti, benar-benar hidup, dia tiba-tiba berdiri diam, angin berputar-putar mengetuk punggungnya, memukul punggungnya dengan suara keras, turbulensi mengamuk yang kasar dan kaku, mirip dengan lolongan perang, mentransmisikan ke langit, ke bumi, ke kedalaman dan setiap sudut. Hatinya. Ayo, dia mengabaikan tatapan terkejut semua orang, dia tidak peduli dengan suara angin yang tersisa, kobaran api di hatinya tiba-tiba menjadi tenang, dan dia sekali lagi mengambil langkah maju. Ghost Klau, pertarunganmu yang sebenarnya baru saja dimulai. Apakah Anda takut-takut pemalu tidak ada lagi kata-kata, seluruh tempat itu sangat sunyi. Ghost Klau berjalan ke sisi Tang Tian, berbalik, dan mengamati seluruh tempat. Tatapannya yang dingin seperti pisau tajam, persis seperti primadonanya, mengintimidasi dan luar biasa. Dia memejamkan mata, alisnya terkulai, seperti pisau dingin yang disarungkan. Desahan lega benar-benar terdengar di dalam lapangan. Tekanan yang diberikan Ghost Klau kepada semua orang terlalu besar, tekanan tak berwujud itu, seperti zat yang menekan hati mereka, yang menyebabkan mereka tidak bisa bernapas. Wu Hou, Ming Hou, dan kedua tetua, wajah mereka seperti biasa, tetapi hati mereka sama-sama kewalahan. Teknik bela diri kelas Grandmaster. Pria tua yang lemah itu dari tadi, pasti menggunakan teknik bela diri tingkat Grandmaster. Wu Hou dan Ming Hou keduanya seniman bela diri jalan surga, dan kedua tetua memiliki kekuatan yang sama dalam dan tak terduga, tetapi meskipun demikian, tidak satu pun dari keempatnya yang benar-benar mempelajari teknik bela diri kelas Grandmaster. Teknik bela diri tingkat Grandmaster membutuhkan bakat dan ketekunan, sehingga jumlah orang yang telah mempelajari atau menciptakan teknik bela diri tingkat Grandmaster sangat sedikit. Bukankah itu menyerupai cakar hantu sabit api dari kelompok bela diri yang terhormat? Penatua Yun diam-diam bertanya kepada Penatua Lin. Elder Lin pertama-tama mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya sepertinya begitu, tetapi Firesky Tegos Klaw adalah seni cakar peringkat kelima peringkat ketiga di grup bela diri terhormat. Apakah itu terlihat seperti seni cakar peringkat kelima bagimu? Sama sekali tidak, Penatua Yun terus menggelengkan kepalanya seni cakar peringkat kelima pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika itu adalah kerabat Ghost Klaw, pasti tidak akan bisa menggunakan seni cakar peringkat kelima sedemikian rupa. N, kurasa tidak juga. Penatua Lin berkata dengan lembut sekte seni cakar ini setidaknya peringkat ke-6, saya menduga itu harus menjadi yang ke-7, tetapi jelas bukan yang ke-5, saya tidak berani percaya bahwa kelompok bela diri yang terhormat membuat kesalahan seperti itu. Yang membawa seruling itu, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak bisa memikirkannya. Mata Elder Yun terus-menerus menatap Magic Flute. Kamu tidak harus mengatakannya, aku memiliki perasaan pengakuan yang sama. Wajah Penatua Lin membeku sepertinya General Roh yang memegang seruling itu bukan hanya orang tanpa nama dari generasinya. Armor mekanik itu seharusnya armor perunggu dari Southern Cross Army, mereka benar-benar berhasil mendapatkan hal-hal seperti itu, mereka benar-benar memiliki tangan yang beruntung, dan jelas bukan latar belakang yang sederhana. Hati Penatua Yun memiliki sentimen yang sama, dia tiba-tiba merasa ada beberapa pertanyaan yang sulit dipecahkan. Internal Onyx Soul memiliki vaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lebih ekstrim daripada kelompok honorable martial, dan bahkan ada vaksi tersembunyi, yang bahkan orang-orang Onyx Soul tidak yakin dan jelas. Ada penjahat bercampur dengan orang-orang jujur di Onyx Soul, dan latar belakang semua orang sangat rumit. Persaingan di dalam, lebih intens dibandingkan dengan kompetisi yang diadakan Onyx Soul dengan orang lain secara keseluruhan. Ini terkait dengan filosofi keberadaan Onyx Soul, mereka menganjurkan kompetisi, dan menganjurkannya lebih dari grup bela diri terhormat. Terlebih lagi, Onyx Soul memiliki sejarah yang jauh lebih lama, sejak dahulu kala, Onyx Soul lebih berkembang dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang. Hanya di sudut terpencil klustertian Sing Star, Onyx Soul akan benar-benar berusaha, untuk membuatnya menjadi basis operasi tingkat rendah. Kekuatan berpengaruh Onyx Soul, sebagian besar tersembunyi di kegelapan dan bayangan. Mereka telah melalui proses jaring-jaring tak berwujud yang melelahkan dan melelahkan, untuk menjarah kekayaan dalam jumlah yang mencengangkan, dan angka-angka mereka, hampir dapat dilihat di hampir setiap peristiwa besar dalam sejarah. Organisasi mereka terlihat longgar dan santai, tetapi sebenarnya, sangat terorganisir dan ketat. Itu juga alasan mengapa mereka bisa bertarung melawan grup bela diri yang terhormat, mengapa mereka bisa bertahan setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada yang tahu, di mana markas Onyx Soul berada, tidak ada yang tahu, siapa orang-orang inti di Onyx Soul. Onyx Soul pada dasarnya adalah lapisan kabut. Onyx Soul tidak terlalu mementingkan basis operasi yang sebenarnya. Kluster seperti kluster Tian Sing Star, bahkan jika ditemukan oleh musuh, ke Onyx Soul, kehilangan itu dianggap menyedihkan. Bagi para tetua, kerugiannya bahkan lebih sedikit, mereka yang memegang pangkat dan posisi yang lebih tinggi, pasti tahu lebih banyak, dan lebih takut dan berhati-hati terhadap dunia itu sendiri. Kedua tetua, tidak dapat memahami latar belakang Tang Tian, dan semakin berhati-hati. Tapi mereka tahu seberapa besar Onyx Soul, betapa besar dunia itu. Mereka di sini hanya untuk satu tujuan, untuk menyelesaikan misi, dan mendapatkan keuntungan mereka. Jika bukan karena manfaat menarik yang bisa mereka peroleh untuk misi ini, dan bahaya serta risiko yang relatif rendah, siapa yang akan benar-benar setuju untuk datang ke sudut dunia yang begitu terpencil. Bahkan jika Tian Sing Star Cluster dihancurkan, bagi mereka, itu hanya kegagalan misi, dan paling-paling mereka akan menyinggung seseorang dengan latar belakang yang cukup besar. Karena kemungkinan mereka harus terlibat dalam banyak pertarungan, mereka tidak terlalu menikmati pertarungan lagi. Kalau begitu mari kita tunggu. Penatua Lin sangat berpengalaman, dia tidak mudah lagi, dan sangat sabar. Bagus. Penatua Yun setuju. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi mereka, adalah jika lawan memiliki permusuhan dengan Onyx Soul, itu akan menimbulkan konflik yang tak terhindarkan dan tak terhindarkan. Pada usia mereka, sulit bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka lagi, mereka ada di sini hanya untuk melewati hari-hari, berperang untuk mereka, jika mereka bisa lari dari itu, mereka akan melakukannya. Teknik bela diri tingkat Grandmaster yang digunakan Ghost Cloud barusan, telah mengintimidasi mereka. Kedua sesepuh yang dihormati, hanya berdiri di sana dengan sabar menunggu, sementara yang lain berada di bawah suasana tegang, tidak berani mengucapkan apapun. Seluruh adegan itu aneh. Tiga jenderal roh yang melindungi Tang Tian, satu kelompok orang disudut dengan hati-hati menunggu, sementara Tang Tian mendengkur keras di tengah dalam tidurnya. Semua orang masih harus menahan dengkuran keras Tang Tian yang tidak berhenti. Wanita muda itu membuka matanya lebar-lebar, dia tidak berani mempercayai matanya sendiri, seluruh pemandangan yang terbentang jauh melampaui apa yang bisa dia harapkan. Dengan itu, dia menatap Tang Tian dengan mata penuh pemujaan fanatik. Terlalu keren, sangat ramah, untuk benar-benar dapat melakukan itu, dia benar-benar merupakan lambang kehidupan. Dia sudah benar-benar melupakan perilaku Tang Tian yang tidak masuk akal. Berdiri Tang Tian TN seharusnya mengatakan tidur LOL, di depannya sangat membuatnya bersemangat. Seketika, Tang Tian menjadi idolanya. Mereka yang disebut ahli, jika dibandingkan dengan dia, bukanlah apa-apa. Pada titik waktu apa, bisakah dia benar-benar bisa menjadi seperti dia? Dia benar-benar menemukan guru yang luar biasa. Wanita muda itu mulai bangga pada dirinya sendiri. Waktu berlalu, ketika Tang Tian membuka matanya secara bertahap, langit biru yang indah bersinar terang ke arahnya. Rasa lelah dan letih hilang. Tubuhnya diisi ulang. Menamparkan, dia melompat seperti ikan dan menepuk bahunya sendiri, bersorak wah-ah. Ini adalah hari yang baru. Lakukanlah, anak muda yang seperti dewa. Semua orang berubah menjadi batu saat mereka menatapnya dengan linglung. Tang Tian baru saja bangun dan benar-benar lupa apa yang dia lakukan sebelum dia tertidur. Saat ini, dia energi dan siap bertarung. Dia hanya kabur dan dia ingin berkultivasi. Ketika dia tiba-tiba menyadari cakar hantu dan tiga lainnya, matanya berkilau. Aha, kamu masih di sini. Yuk, latihan. Wah-hah, aku akan menghancurkan rantai tembaga bodoh itu hari ini. Bagaimana itu? Kamu takut ya? Seorang anak muda seperti dewa harus energi ini. Hei, tolong lihat sekelilingmu. Bing mengingatkannya. Di sekitar saya Tang Tian terkejut. Dia menyentakan kepalanya untuk melihat banyak wajah asing. Seketika, dia merasa bersalah. Dia menarik Bing dan berbisik, Hei, Paman, kita tidak berhutang uang kepada siapapun kan kenapa mereka menatap kita seperti itu. Apakah mereka berkelahi dengan kita sepertinya ada banyak dari mereka. Bing memandang Tang Tian dengan aneh kamu tidak ingat apa-apa sebelum kamu tertidur. Sebelum aku tidur Tang Tian menggaruk kepalanya dan berpikir keras kami sedang makan sesuatu dan saya ingat benar-benar menikmatinya. Tapi, sebelum saya tidur, bukankah saya hanya makan sepanjang jalan kecuali, aku sudah menghabiskan makanan mereka lalu semua orang lapar mereka terlalu picik, bukan. Aku hanya memakan sebagian dari makanan mereka. Dia terdengar semakin lemah dan semakin lemah dan merengek bagaimana kalau kita menghabiskan uang dan membeli makanan untuk mereka sebenarnya cukup menyedihkan bahwa perut mereka tidak terisi. Bing seruling ajaib mengingatkan Tang Tian dengan lembut kami telah tiba di pemerintahan Wuho. Pemerintah Wuho, ya, ya, ini pemerintah Wuho. Mata Tang Tian menyala saat dia memindai sekeliling. Terengah engawah, ada begitu banyak orang di pemerintahan Wuho. Ahahaha, akhirnya aku mengerti. Mereka semua di sini untuk menyambut kita. Ya, pemerintah Wuho terlalu murah hati dan ramah. Kekuatan besar dikerahkan dan merasa sangat malu. Di sudut mata Magic Flood, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoreksi itu sebenarnya kekuatan besar yang dikerahkan. Setelah mengatakan itu, Magic Flood menyesal. Itu sangat memalukan. TN pasukan besar yang dikerahkan dan kekuatan besar yang dikerahkan ini sebenarnya adalah permainan dengan frasa Cina dan huruf Cina. Dia mencampur dua kata pertama. Tapi saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan dalam bahasa Inggris, jadi saya menulisnya seperti ini. Ohoho, ini kekuatan besar yang dikerahkan. Tang Tian siap mengikuti nasihat yang baik. Dia tersenyum melihat pemandangan ini, perawatan ini. Dia tahu itu adalah perawatan terbaik yang bisa dia minta. Tang Tian sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia melambai dengan arogan kepada semua orang ini berat bagi kalian semua. Setiap orang mata Minghou menyapu, meskipun dia takut dengan kekuatan Tang Tian, tetapi kata-kata itu bahkan membuatnya malu. Setelah itu, dia sebenarnya tidak menyangka bahwa Penatualin akan tertawa dan menjawab Hei hei, tidak, tidak, itu tidak sulit. Wajah Rama itu dalam sekejap menyebabkan semua orang bingung. Penatualin, yang dikenal luas sebagai orang yang tegas dan galak, kapan dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu? Bahkan jika mereka menyerahkan 100 juta koin bintang untuk perpajakan, bahkan jika mereka menawarkan harta bintang yang langka, Penatualin selalu terlihat sedingin es, bahkan tidak meminta senyum, bahkan tatapan lembut pun sulit untuk keluar darinya. Eh iya ya, apakah kamu Wuhou Hei? Kalian berdua tidak terlihat mirip. Tang Tian memandang wanita muda itu, lalu menatap Elder Lin lagi. Penatualin tersenyum seperti kucing Cessire, tidak mengubah penampilannya, tetapi Wuhou yang berada di samping, takut sampai-sampai jantungnya ada di tenggorokannya. Wuhou terbatuk ringan ini Penatualin, saya Wuhou, guru Tang telah datang dari tempat yang jauh, dan pasti lelah, mari kita cepat memasuki kediaman. Tang Tian memandang Wuhou, dan kemudian tiba-tiba tercerahkan. Semua kecanggungan dari sebelumnya larut begitu saja, dan semua orang tidak lagi membicarakannya dengan bijaksana. Seluruh pemerintahan Wuhou menjadi sangat sibuk. Wuhou, yang awalnya tidak puas dengan Tang Tian, saat ini menghadapi musuh besar, dan kondisi mentalnya tegang. Kedua tetua mengikuti mereka, dan mereka benar-benar keluar dari karakter, dengan ekspresi hangat dan tersenyum mereka menyebabkan Wuhou menjadi lebih gugup. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang membuatnya merasa lebih baik adalah bahwa Minghou bahkan lebih sial. Siaan mati tanpa alasan, dan jika Tang Tian benar-benar memiliki alasan untuk datang, maka orang yang paling tidak beruntung adalah Minghou. Wuhou merayakan dalam hatinya, bahwa dia sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap Tang Tian. Di aula besar, semua orang duduk. Setelah duduk, Penatua Lin tersenyum bahagia dan berbicara kepada Tang Tian sepertinya Little Brother Tang bukan orang lokal. N, aku tidak. Tang Tian duduk, dan segera perhatiannya tertarik oleh segudang kue berwarna-warni di atas meja. Saat dia dengan hati-hati mengambil sepotong kue kacang hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dia langsung ditelan kelesatannya. Dalam sekejap mata, dia praktis telah memasukkan semua kue ke dalam mulutnya, mulutnya penuh sampai penuh, dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dari mana Little Brother Tang berasal Penatua Lin tersenyum lebih ramah. Untuk Boom Hoi, Tang Tian tidak bisa mengucapkan kata-kata Star Wind City dengan mulutnya yang tersumbat. Tempat yang asing dan tidak dikenal, Penatua Lin dan Penatua Yun saling memandang, kehatian-kehatian di mata mereka semakin meningkat. Aku ingin tahu berapa umur adik laki-laki ini tahun ini. Penatua Yun tersenyum dan bertanya. Remaja pelayan, Tang Tian tersedak sedikit, menyebabkan putih matanya terlihat. 17. Kali ini kedua tetua mendengar dan mengerti. Kamu benar-benar pemuda yang menjanjikan. Penatua Lin memuji untuk mencapai standar tingkat ke-6 pada usia 17 tahun, itu benar-benar langka. Lalu meridian darah apa yang kamu asimilasi dengan dirimu sendiri? Semua orang terkejut di hati mereka, dia benar-benar jenius. Tang Tian menerima teh kualitas tertinggi senilai lebih dari 10 ribu dari wanita muda itu, meneguk seluruh cangkir di mulut, dan merasa lebih baik. Melihat itu, hati Wu Hou mengepal. Semua makanan adalah makanan peringkat emas kualitas terbaik, dan akan dengan hati-hati menimbun dan menyembunyikannya setiap hari, tidak mau makan. Dia telah membawa mereka keluar hari ini secara khusus, dan tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian benar-benar akan menuangkannya, itu praktis membuang-buang makanan. Setelah merasa lebih nyaman, Tang Tian berkata, Oh, saya berasimilasi dengan dua tipe. Matanya sudah terfokus pada kue-kue di meja lainnya. Meridian darah ganda, semua orang tergugah setelah mendengar itu, dan sedikit kepanikan melintas di mata Ming Ho, sementara kedua tetua saling memandang dalam diam. Keduanya sudah yakin bahwa latar belakang Tang Tian benar-benar luar biasa. Tingkat standar ini, jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tempat kecil manapun. Karena seperti itu, itu bisa menjelaskan keberadaan tiga jenderal roh kuat yang bersama Tang Tian. Melihat Tang Tian menikmati makan kue, wanita muda itu segera memerintahkan pelayannya untuk terus membawakan kue untuknya. Dari sana, mulut Tang Tian tidak pernah berhenti, dia terus makan, bahkan membuat wanita muda itu merasa malu. Orang lain mungkin merasa jijik pada Tang Tian karena etiket makannya, tetapi kedua tetua itu terbiasa dengan itu. Di semua keluarga besar berpengaruh, yang memiliki banyak seniman bela diri gila, dan hanya orang-orang ini, yang akan memiliki prestasi luar biasa dalam teknik bela diri. Mengetahui latar belakang Tang Tian istimewa, kedua tetua tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua adalah veteran tua yang telah berada di dunia begitu lama, dan telah hidup tinggi dan melihat ke bawah setiap hari, dan tidak dapat diganggu dengan berbagai urusan. Tetapi pada saat ini, mereka berdua mengeluarkan semua jenis sanjungan tanpa sedikitpun berhenti, memuji Tang Tian sampai dia memiliki perasaan yang baik tentang mereka. Mereka berdua adalah orang yang sangat baik. Wajah Wu Hou dan Ming Hou penuh dengan kebingungan. Sanjungan oleh kedua tetua terdengar sangat aneh bagi mereka. Tidak heran mereka bisa menjadi penatua, sementara Wu Hou dan Ming Hou hanya bisa memimpin pemerintahan, itulah perbedaan di antara mereka. Kerangka pikiran mereka berbeda seperti langit dan bumi. Wu Hou bisa tetap tenang meskipun situasinya tegang, situasi yang berlangsung baik untuknya. Sementara Ming Hou hanya bisa diam-diam menyesali, dan terus memeras otak bagaimana dia bisa memulihkan hubungan dengan Tang Tian. Ling Su sangat bosan mendengarkan di samping. Penampilan Tang Tian sekali lagi menunjukkan peningkatannya, dan kebahagiaannya dalam terobosannya segera berkurang banyak. Mendengar semua orang berbicara omong kosong, dia menjadi tidak sabar. Dia hanya bisa berpikir untuk lebih berusaha dalam pelatihan, dan berpikir untuk mengalahkan Tang Tian. Dia tiba-tiba berdiri, dan berkata saya akan berlatih. Dan berjalan keluar. Su-su kecil yang terbaik. Tang Tian tidak melupakan teriakan itu. Kedua tetua itu melirik Ling Su. Meskipun Ling Su kuat, tetapi dia tidak menarik perhatian mereka. Target utama mereka masih Tang Tian. Berapa lama Tian kecil berencana untuk tinggal. Penatua Lin merasa bahwa dia dan Tang Tian sangat dekat, dan nama yang dia panggil menjadi lebih akrab. Aku tidak tinggal. Tang Tian menggelengkan kepalanya, membuang kue di tangannya, dan berkata dengan serius, aku punya urusan mendesak. Oh, apa itu adakah yang bisa kami bantu Penatua Yun segera bertanya? Kedua tetua adalah orang-orang yang telah melihat dan terbiasa dengan urusan dunia, setelah beberapa pertarungan, mereka secara kasar memahami kepribadian Tang Tian. Meskipun Tang Tian keras dan berisik, tetapi kepribadiannya sederhana dan jujur dan baik hati. Orang-orang seperti ini, tidak ada yang akan membencinya. Dan orang ini, yang juga memiliki masa depan yang cerah, siapapun akan bersedia berteman dengannya. Ming Ho, yang berada di samping, diam-diam senang, itu bagus, bocah ini tidak tinggal di gugus bintang Tian Xing. Aku ingin pergi ke konstelasi salib selatan. Tang Tian menjelaskan. Kedua tetua itu linglung, setelah beberapa saat, Penatua Lin bertanya apakah adik laki-laki tahu jarak dari sini ke konstelasi salib selatan. Saya telah melihat peta, itu sangat-sangat jauh. Tang Tian menjawab dengan jujur, dan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan serius, tapi saya sudah menetapkan tekad saya, tidak peduli seberapa jauh atau seberapa sulit itu, saya masih akan pergi. Kata-kata Tang Tian tegas dan tegas, menyebabkan kedua tetua tergerak. Setelah beberapa saat, Penatua Lin menghela nafas, penghargaan di matanya perjalananmu ini memiliki begitu banyak bahaya yang tidak diketahui. Tapi Tian kecil, tujuanmu membuat orang cemburu. Jika saya lebih muda, saya pasti akan berpergian dengan Anda. Mengatakan itu, dia mengambil liontin batu giyok, dan memberikannya kepada Tang Tian Tian kecil ingin pergi ke konstelasi salib selatan, maka Anda harus melewati konstelasi cetus. Keluarga Lin kami yang tinggal di sana bukanlah keluarga besar, tetapi telah ada di sana selama bertahun-tahun, mereka mungkin tidak dapat banyak membantu, tetapi mereka masih memiliki beberapa kontak. Jika Tang kecil memiliki masalah, bahwa liontin giyok ini ke salah satu keluarga Lin, mereka akan mengenalinya. Dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dengan wajah serius, Tang Tian menerima liontin batu giyok, dan berkata dengan tulus, terima kasih banyak, saudara Lin. Penatua Yun kemudian mengeluarkan senjata perak, dan menghela nafas kami orang tua benar-benar iri pada kalian anak muda. Little Tang, instrumen intimtan perak ini untukmu. Saya menggunakannya di masa muda saya, dan itu telah mengikuti saya ke banyak tempat. Ia mampu membedakan arah dengan sangat baik di jalan surga, dan di dalamnya ada catatan dari semua perjalanan saya sebelumnya. Sekarang saya sudah tua, saya tidak bisa banyak bergerak, ini akan saya berikan kepada anda, dan berharap ini akan berguna bagi anda. Ekspresi Penatua Yun adalah ekspresi tidak mau, mengenang masa mudanya, itu pasti sedih dan tertekan. Penatua Lin menepuk bahunya, menghiburnya. Tang Tian sangat tersentuh, untuk seseorang yang tidak peka, dia menerima intimtan perak, dan berkata dengan keras kakak Yun, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mempermalukannya. Penatua Yun geli dengan jawaban Tang Tian, dia tertawa terbahak-bahak, dan rasa sakit di hatinya berkurang banyak. Ming Ho tiba-tiba membuka mulutnya karena ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit, bagaimana kamu bisa pergi tanpa kereta. Saya memiliki kereta kuda surgawi perak yang sempurna, cepat dan kuat, dan sangat nyaman, interiornya besar, dengan fasilitas pelatihan, dan semuanya dalam satu. Saya jarang keluar, dan akan sangat sia-sia jika saya memilikinya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda adik Tang, untuk menggunakannya secara efisien. Adik laki-laki Tang, kamu pasti harus memberiku sedikit wajah. Tang Tian melihat tatapan memohon Ming Ho, dia heran, ada orang yang memohon orang lain untuk menerima hadiah mereka. Mendengarkan penjelasan Ming Ho, Tang Tian merasa sangat membutuhkan kereta. Dia dan Ling Su adalah orang-orang yang akan berlatih dengan panik, tanpa fasilitas pelatihan, itu akan sangat mengerikan. Kereta peringkat perak dari Heavenly State Constellation, terdengar sangat mencolok. Terima kasih. Tang Tian dengan cepat menjawab. Ming Ho sangat gembira, hatinya akhirnya menghela nafas lega, dia menepuk dadanya untuk dapat membantu adik Tang, seorang pemuda yang heroik, itu adalah kehormatan Ming tua saya. Wu Ho terkejut, bahwa kereta peringkat perak Heavenly State Constellation, Ming Ho benar-benar harus menggunakan banyak metode untuk mengambilnya, itu adalah harta yang sangat mahal, untuk berpikir bahwa dia akan sangat murah hati untuk memberikannya hari ini. Orang ini bisa membuat keputusan secepat itu. Wu Ho menjadi sangat marah, semua orang memberi hadiah, dia juga harus melakukannya. Jika tidak, hubungan yang awalnya baik, akan segera berubah menjadi masam. Tapi, apa hadiah yang bagus apa yang diberikan Penatua Lin adalah persahabatan, Penatua Yun dan Ming Ho, memberikan harta yang bisa digunakan, apa yang bisa dia berikan. Tepat pada saat ini, wanita muda itu diam-diam berlari ke telinga Wu Ho dan menggumamkan dua kata, menyebabkan Wu Ho terkejut. Dia berpikir dalam-dalam selama beberapa detik, dan berbalik untuk tertawa pemerintahan Wu Ho saya memiliki jumlah harta yang menyedihkan, dan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Putri muda saya dan hubungan Guru Tang, sudah pasti ditakdirkan. Guru Tang memiliki tujuan besar, dan telah melakukan hal-hal yang tidak berani saya lakukan, yang membuat saya sangat iri dan hormat. Pemerintah saya ingin menawarkan seribu batu bintang enam peringkat, untuk membantu terburu-buru Guru Tang. Saya juga berharap Guru Tang tidak menolaknya, dan memikirkan putri kecil saya murid Anda dari hari-hari mendatang, mungkin datang merawat dan mengajarinya. Semua orang tercengang secara emosional. Satu peringkat enam batu bintang adalah 20 ribu koin bintang, seribu, itu berarti 20 juta koin bintang. Jumlah uang yang begitu besar menyebabkan semua orang tercengang. 20 juta koin bintang, dimanapun mereka berada, itu akan menjadi sejumlah besar uang. Tang Tian kehabisan kata-kata, hari ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Mengapa semua orang mencoba yang terbaik untuk memberi saya sesuatu? Itu sangat aneh. Oh, andai saja setiap hari bisa seperti ini. Tang Tian seperti kelinci putih kecil, dan langit tiba-tiba menghujani wortel, dan dia pusing. Hidupnya menjadi indah dalam sekejap tapi itu tidak mengubah siklus kerja dan istirahatnya. Dia berhenti dan tinggal di pemerintahan Wuhou selama tiga hari, dan dalam tiga hari ini, dia masih membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia masih bertahan tanpa henti untuk menggiling landasan, dia keras kepala, begitu dia membuat keputusan, tidak peduli apa yang akan dia selesaikan melalui 10 ribu landasan. TN saya telah memutuskan untuk mengubah kembali seribu landasan menjadi 10 ribu. Saya pikir penulis tidak dapat menghitung, tetapi di bab-bab selanjutnya naik menjadi 2 ribu lebih landasan sebulan, jadi seribu tidak mungkin. Jadi maaf tentang itu teman-teman. Pelatihan baginya adalah kering, membosankan dan sangat melelahkan. Tidak siang tanpa malam, mengabaikan rasa lapar, Tang Tian yang memasuki kondisi pelatihan, dilatih dengan gila-gilaan. Bing tiba-tiba berkata kepada Ghost Klau biarkan anak itu beristirahat selama sehari. Ghost Klau memandang Bing dengan dingin, tetapi tidak bergerak. Bing sakit kepala, mengapa kelompok orang ini begitu keras kepala dia hanya bisa menjelaskan ruang bela diri dapat dibuka, aku dan dia akan pergi ke pangkalan di kota Tiga Roh, dan tidak membiarkan Sai Lei yang gila itu mati kelaparan, jika tidak kita perlu mengumpulkan tubuhnya. Ghost Klau menatap Bing selama setengah hari, sampai rambut Bing berdiri diam karena kedinginan, sebelum dengan dingin berkata suatu hari. Tidak masalah, waktu satu hari pasti cukup. Bing segera menepuk dadanya dan berjanji, Ghost Klau semakin sulit ditangani. Dia praktis menjadi seseorang, emosinya sangat pendek, gerakan sekecil apapun dan dia ingin bertarung dan membunuh, menyebabkan semua orang takut padanya. Huh, sebagai kepala instruktur tentara, saya tidak akan bertengkar dengan anak kecil ini. Bing terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Tang Tian ditarik keluar oleh Bing tiba-tiba, wajahnya masih dalam pelatihan, dan belum sadar. Bing terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan membawanya langsung menuju ruang roh bela diri. Memasuki kota Tiga Roh yang familiar, Tang Tian perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya. ruang roh bela diri bekerja lagi. Itu keren. Apakah kita akan menemukan Sai Lei? Betul sekali. Suara Bing mengandung nada kecurigaan bertanya-tanya apakah wanita gila itu sudah mati karena kelaparan. Ketika mereka berdua memasuki pangkalan, mereka tercengang. Seluruh dasarnya berubah, dipenuhi dengan bunga segar, semua jenis keran irigasi perunggu, kadang-kadang disiram air, untuk menyirami bunga segar. Jalur perunggu, telah berubah menjadi jalur bunga. Apakah wanita ini gila Bing sangat marah, api menyembur keluar dari matanya. Perkemahan, adalah sesuatu yang ditinggalkan tentara, tempat yang akrab, membawa kenangan baginya. Tapi situasi saat ini, menyebabkan semuanya hilang. Sangat cepat, mereka melihat Sai Lei. Sai Lei mengenakan celemek, fokus menata bunga segar. Bunga api biru bermekaran dalam gelap, mekar penuh, tampak seperti api biru, itu adalah pemandangan yang indah. Wanita gila, siapa yang memberimu izin untuk mengubah perkemahan setelah melihat Sai Lei, Bing dengan marah memarahi. Sai Lei terkejut, mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua, dan kebahagiaan segera muncul dari matanya. Tetapi dengan sangat cepat, kegembiraan itu digantikan oleh kemarahan, dan seperti panah yang melesat ke depan, dia mengarahkan panci air ke arah mereka dan memarahi kalian berdua orang menyebalkan, kemana kamu lari untuk benar-benar meninggalkan wanita ini di sini di tempat yang tidak diketahui ini, dan kemudian menghilang. Ekspresi Bing terhenti, Tang Tian menarik pikirannya ke otaknya. Jika saya tidak menemukan hiburan saya sendiri, saya akan mati kebosanan di sini. Sai Lei menjadi lebih marah ketika dia berbicara tidak ada apa-apa di sini, dan saya tidak berani kembali ke kota Tiga Roh, takut orang mungkin menemukan pangkalan ini, hiks-hiks-hiks. Air mata jatuh saat Sai Lei mulai menangis. Tang Tian dan Bing terjebak dalam kekacauan, dan Tang Tian segera menatap Bing, dan mengucapkan kata-kata ini salahmu. Bing juga merasa bahwa dia berlebihan, dan dengan lembut berkata saya tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu Sai Lei menangis sampai matanya menjadi hitam seperti panda saya selesai meneliti senjata mekanik, hanya untuk menemukan bahwa kalian berdua menghilang. Tidak ada apa-apa di sini, dan setelah itu, selalu tidak ada kabar dari kalian berdua. Aku bahkan menghabiskan biskuit keringnya, hiks-hiks-hiks. Mereka berdua semakin merasa bersalah. Maaf. Tang Tian meminta maaf dengan jujur kami secara tidak sengaja tersandung ke dalam lubang yang tidak stabil dan jatuh ke sebuah planet, dan pintu masuk untuk masuk ke sini masih tertutup. Huff. Sai Lei berhenti menangis, menatap dengan mata merah dan bengkaknya makanan. Saya lapar. Tang Tian segera mengeluarkan biskuit kering dengan canggung. Melihat Sai Lei melahap makanan, rasa bersalah di hati mereka berlipat ganda. Wanita muda ini kelaparan sejauh ini, apapun alasannya, itu seharusnya tidak terjadi. Sai Lei menghabiskan makanannya dengan puas, berdiri dan mengeluarkan huh, dengan sikap arogan dia menginstruksikan ikuti aku. Mereka berdua dengan patuh mengikuti di belakang. Adegan yang sangat mengejutkan menyambut mereka berdua, tempat yang sebelumnya memiliki senjata mekanik yang tertata rapi, sebenarnya tidak memiliki senjata mekanik. Lantainya penuh bagian, seperti tempat pembuangan sampah. Bing bertanya sambil gemetar di mana senjata mekaniknya. Tanpa menoleh ke belakang, Sai Lei menjawab saya membongkar semuanya. Terlepas dari apakah itu Tang Tian atau Bing, kedua wajah mereka hampir jatuh ke tanah. Satu set senjata mekanik Southern Cross Army, dapat dijual seharga lebih dari 200 juta koin bintang, dan jumlah senjata mekanik di sini, berjumlah setidaknya seribu, ya Tuhan, berapa banyak koin bintang itu Tang Tian buruk dalam matematika, dia tidak bisa menghitung sama sekali, tetapi dia tahu jumlahnya pasti sangat besar. Cek! Kikir! Sai Lei tidak menyetujui reaksi mereka saat dia berkata dengan jijik, tetapi tak lama setelah dia berteriak keras tenang, kamu tidak rugi. Untuk bagian logam yang rusak itu, Anda malah mendapatkan insinyur mesin Grandmaster. Kalian berdua benar-benar menghasilkan banyak bagian logam yang rusak, rasa sakit yang menusuk-menusuk hati Tang Tian. Lihatlah, kreasi terbaruku. Sai Lei dengan bangga mengumumkan kepada mereka berdua. Mereka terkejut, mengangkat kepala mereka, mata mereka langsung tertuju pada senjata mekanik yang menarik yang diam-diam berdiri di sana. Itu adalah senjata mekanik berwarna biru langit. Saya mengubah resep perunggu, dan membuat logam yang sama sekali baru, dan saya menyebutnya topas biru langit, kinerja lebih menonjol dibandingkan dengan perunggu tentara. Mengenai pilihan struktur senjata mekanik, saya memilih harimau bergigi pedang, menggunakannya sebagai basis, saya menghasilkan sejumlah besar optimasi. Yang paling penting adalah, saya memberinya otak besar tambahan, mengingat manik-manik roh dari terakhir kali, roh bela diri di dalamnya relatif kuat, dan sangat cocok untuk digunakan sebagai inti. Mengenai teknik bela diri itu, saya memberikannya tiga slot kartu, Anda dapat memasukkan tiga kartu teknik bela diri peringkat enam ke dalamnya, atau satu kartu teknik bela diri peringkat ketujuh. Wajah cantik Sai Lei, bersinar dengan sinar yang cemerlang saat ini, itu disebut sinar kepercayaan diri. Teoriku akhirnya disempurnakan, ini adalah senjata mekanik terbaru, dan dari set ini dan seterusnya, ini adalah generasi baru. Namanya, disebut Sky Tiger. Kedua tatapan mereka, terpaku pada harimau langit, dan tidak bisa melihat ke tempat lain. Senjata mekanik itu indah, dibandingkan dengan harimau bergigi pedang yang sederhana dan kasar, itu adalah sebuah karya seni. Bentuknya lebih ramping daripada macan bergigi sabar, tapi seluruh strukturnya bahkan lebih proporsional. Warna biru langit biru topas yang unik, tidak seganas harimau bergigi pedang. Sayap biru langit di punggungnya, tetap menjadi satu. Sepasang sayap, memungkinkan Anda terbang di ketinggian rendah. Dibandingkan dengan teknik bela diri peringkat enam, saya menemukan bahwa banyak dari mereka memungkinkan orang untuk terbang, jadi saya menambahkan sepasang sayap itu. Oke, cobalah. Bing tidak ragu-ragu mengenakan Sky Tiger. Tidak perlu diragukan lagi standar Bing dalam menggunakan senjata mekanik, ini adalah keahliannya. Di masa lalu ketika tentara salib selatan bertempur, mereka menggunakan senjata mekanik. Senjata mekanis adalah metode pertempuran ortodoks mereka. Setelah memakainya, Bing bisa merasakan perasaan yang sama sekali baru, sangat ringan. Mengenakan Sky Tiger, dia sebenarnya tidak bisa merasakan beratnya. Meski mengendalikan senjata mekanik tentara tidaklah sulit, namun masalahnya tetap bisa merasakan beratnya bobot senjata mekanik tersebut. Setelah mencoba bergerak sebentar, Sua, dia menghilang dari tempat aslinya, dan pada saat berikutnya, dia muncul sejauh 30 meter. Ketika hatinya menginginkannya, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Bing sangat gembira. Senjata mekanik lama, memiliki masalah dengan berhenti tiba-tiba, itu sangat sulit. Jadi selama gerakan dalam pertempuran, penghentian mendadak dianggap sebagai tingkat gerakan tingkat tinggi. Bing terus menguji, meninju, menendang, setiap gerakan bertarung dilepaskan dengan lancar. Hanya gambar Sky Blue Tiger yang bisa dilihat di lapangan, terus berubah, sangat sulit untuk ditangkap dengan mata terbuka. Tang Tian hanya bisa menyaksikan dengan kagum, kecepatan Bing saat ini, sebenarnya lebih cepat darinya. Anda harus ingat, dia telah mengaktifkan meridian darah ganda, dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setelah melangkah ke tingkat ke-6, kekuatan sejati telah mengaktifkan potensi tersembunyi dari tubuhnya, dan semua sifatnya telah tumbuh secara keseluruhan. Ciri-ciri Tang Tian saat ini sangat kuat, kekuatan dan kecepatannya dibandingkan dengan seniman bela diri tingkat yang sama, jauh lebih kuat. Dibandingkan dengan pembunuh tirai kegelapan Kia, Tang Tian tidak akan kalah juga. Tapi Bing yang mengendalikan Sky Tiger, kecepatannya agak mirip dengan Tang Tian, dan ketika dia membuka sayap, kecepatannya bahkan lebih cepat. Jika Tang Tian ingin mengejar Bing, dia harus melatih teknik tubuh ringannya. Untuk seniman bela diri tingkat ke-6, itu adalah kecepatan yang menakutkan. Jika ada orang yang berhadapan dengan Bing dalam pertarungan, rata-rata seniman bela diri tingkat ke-6 manapun tidak akan bisa menyentuh jubahnya. Menggunakan titik ini, The Sky Tiger telah mendorong potensi Bing ke puncak ahli tingkat ke-6. Kecepatannya yang mendominasi, akan sangat membantu dalam pertempuran, karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi biasanya memungkinkan orang tersebut untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Dan Tang Tian tahu standar Bing dalam mengendalikan senjata mekanik, bahkan dengan macan bergigi pedang, di tangannya dia mampu menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dengan karakteristik sengit macan langit ini, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi. Tang Tian merasa sangat bahagia. Peningkatan kekuatan Bing, baginya, sangat membantu. Tapi, meskipun Tang Tian iri, dia masih sepenuhnya sadar, hanya di tangan Bing Sky Tiger bisa melepaskan potensi sebenarnya. Meskipun bakat Tang Tian dalam aspek senjata mekanik bagus, dibandingkan dengan Bing yang telah bertahun-tahun mengendalikan senjata mekanik untuk bertarung, Tang Tian masih berjarak 1 juta kilometer darinya. Jalan daunnya, adalah teknik bela diri. Tang Tian yang perlahan menjadi dewasa, mulai mengerti lebih banyak. Senjata mekanik adalah jenis sistem lain, itu juga membutuhkan latihan berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi, dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Meskipun dia merasa sangat disayangkan, tetapi Tang Tian tahu, ini adalah biaya peluang yang harus dia lepaskan. Bing adalah seniman bela diri senjata mekanik sejati dan nyata. Tiba-tiba, Sai Lei berteriak keras stop stop stop. Salah. Metode penggunaanmu salah. Tang Tian tercengang, kontrol Bing atas senjata mekanik sebenarnya salah. Dia pikir dia salah dengar. Metode Bing dalam mengendalikan senjata mekanik itu sebenarnya salah. Tang Tian mendengar dan berpikir bahwa dia sedang bermimpi, Bing adalah ahli sejati dalam bermain dengan senjata mekanik. Tang Tian curiga, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mahir mengendalikan senjata mekanik, kecuali tentara salib selatan memiliki orang-orang yang selamat lainnya. Bing juga tercengang, dan tanpa sadar dia berhenti. Metodenya sendiri salah. Jangan gunakan metode lamamu untuk mengendalikan hari mau langit. Nada bicara Sai Lei tidak memaafkan ini bukan senjata mekanik yang sama seperti yang Anda gunakan terakhir kali, karena memiliki semangat bela diri. Semangat bela diri Bing bahkan lebih tercengang. Betul sekali. Sai Lei berubah serius kamu masih ingat manik roh itu? Kan, itu sudah menjadi roh bela diri macan langit. Itu lebih akrab dengan baju besi daripada Anda, jadi Anda perlu mencoba berkomunikasi dengannya, untuk mengendalikan senjata mekanik ini. Anda akan menyadari, itu jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Setelah mendengar itu, Bing terkejut kamu berhasil. Itu benar, aku berhasil. Sai Lei berkata dengan bangga kamu pikir aku membongkar senjata mekanik itu dengan cuma-cuma kualitas manik-manik roh ini sangat bagus, tidak mencemari senjata mekanik ini. Sekarang semangat bela diri dan senjata mekanik benar-benar menyatu menjadi satu. Cara lain untuk mengatakannya, adalah bahwa itu sudah menjadi keberadaan seperti harta karun. Bagaimana saya berkomunikasi dengan roh bela diri Bing bingung? Saya telah membuat satu set pelatihan khusus untuk Anda. Sai Lei telah mempersiapkan diri dengan baik. Mendengar itu, wajah Bing berubah masam. Bukankah kalimat itu sama dengan yang biasa dia berikan kepada orang lain sekarang Sai Lei yang menggunakannya padanya. Jangan berpikir itu merepotkan, untuk benar-benar melepaskan potensi sebenarnya dari Sky Tiger, kamu perlu belajar dan kompatibel dengan cara bertarung yang sama sekali baru. Sai Lei menjelaskan harimau langit pasti akan mengubah posisi seniman bela diri mekanik. Tanpa pertanyaan, era seniman bela diri mekanik telah datang, tetapi era Anda sama sekali berbeda. Semangat bela diri telah memungkinkan senjata mekanik menjadi lebih kuat. Tang Tian memandang Bing, dia merasa bahwa Bing pasti tidak akan setuju, dia adalah orang yang keras kepala, seseorang yang telah berjanji untuk menegakkan ajaran tentara salib selatan, bagaimana mungkin dia bisa menyetujuinya. Tapi dia tidak menyangka, Bing tidak ragu-ragu, dan setuju oke. Mata Tang Tian melebar, dia tidak berani mempercayainya. Pilihan yang bijak, Sai Lei dengan gembira mengelus dagunya, melirik Tang Tian anak muda, bahkan jika kamu iri tidak ada kesempatan untukmu, hanya ada bahan yang cukup untuk membuatnya. Harganya, mungkin bisa lebih berharga daripada semua senjata mekanik perunggu itu. Tang Tian membalas saya pikir saya harus dengan sungguh-sungguh berpegang pada teknik bela diri saya, jika Anda baik-baik saja, maka saya akan kembali berlatih. Hei, jangan pergi. Sai Lei dengan cepat berteriak memanggil Tang Tian. Wajah Tang Tian menjadi gelap saat dia melihat Sai Lei apakah ada yang lain. Sai Lei membalas tentu saja ada, dan ada banyak hal. Semua hal baik di kam, semuanya hampir habis. Senjata mekanik semuanya telah dibongkar, bahkan komponennya telah dibongkar berkali-kali. Jadi, selain tempat ini sebagai gudang, tidak ada nilainya lagi. Tang Tian dan Bing menatapnya dengan bingung. Sai Lei melihat tatapan bingung mereka, tetapi tidak bisa membangkitkan amarahnya, jadi dia menggunakan suara bernada lebih tinggi. Tolong, senjata mekanik adalah profesi yang membakar uang. Dalam satu kalimat, kita sekarang kehabisan uang. Kami harus mendapatkan uang, hanya dengan uang saya dapat melanjutkan penelitian saya, dan dapat membuat senjata mekanik yang lebih baik lagi. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Tanya Bing hati-hati. Bukan aku yang membutuhkan uang. Sai Lei melebarkan matanya, wajahnya tidak puas. Hei, bukankah aku memberi kalian senjata mekanik yang aku buat? Bing segera menyadari kesalahannya, dan dengan cepat mengubah kalimatnya berapa banyak uang yang kita butuhkan. Sai Lei mendengus harga pembuatan harimau langit, jelas bahannya sudah melebihi 30 juta koin bintang, dan itu belum termasuk biaya kerajinanku. Seolah-olah Tang Tian dan Bing ditembak oleh Sai Lei, mereka berdiri di sana seperti ayam bodoh. Setelah beberapa waktu, Tang Tian akhirnya bereaksi dengan gagap 3, 3 koin bintang 0 juta. Masuk akal untuk mengatakan bahwa, Tang Tian sekarang adalah orang kaya, seribu batu bintang segera menyebabkan kekayaannya meledak menjadi angka yang menakjubkan dari 20 juta koin bintang. Ini sudah menjadi statusnya yang terkaya sepanjang hidupnya. Tetapi bahkan dengan itu, dia masih tidak dapat membeli harimau langit. Jika bukan karena pangkalan itu meninggalkan begitu banyak bahan bagus, jujur saja, hari ini kalian tidak akan melihat harimau langit. Sai Lei melambaikan tangannya jadi, saya merasa kita perlu membahas masalah uang. Tang Tian berbicara pada saya, saya memiliki sekitar 20 juta koin bintang senilai batu bintang. Sai Lei melompat ketakutan wawah, kapan kamu punya banyak uang 20 juta koin bintang? Seseorang memberikannya kepadaku. Sai Lei bahkan lebih terkejut, dia menilai Tang Tian, wajah curiga saya katakan, apakah Anda menjual tubuh Anda? Tidak, dengan otot kecil itu, aku yakin tidak mungkin bagimu untuk menghasilkan begitu banyak. Tang Tian tidak tahu bagaimana membalasnya, jujur, dia juga tidak tahu mengapa orang memberinya begitu banyak uang. Sai Lei bertepuk tangan, dengan kegembiraan di wajahnya bagus sekali. Karena kita memiliki 20 juta, itu kabar baik. Tang Tian mengingatkannya 20 juta tidak cukup untuk membuat harimau langit. Sai Lei memandangnya dengan jijik jelas itu tidak cukup, tetapi untuk bertindak sebagai modal dasar kami, itu sudah cukup. Tang Tian bingung ibu kota dasar apa, tetapi Bing bereaksi Anda ingin menjual senjata mekanik. Betul sekali, Sai Lei jelas sudah merencanakannya saya berencana untuk membuat beberapa senjata mekanik kelas bawah. Di satu sisi, saya bisa melakukannya dengan lebih banyak latihan. Di sisi lain, kita dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk melanjutkan penelitian. Selama kita bisa membuat beberapa senjata mekanik, selama itu tidak lebih lemah dari harta perunggu biasa, maka seniman bela diri mekanik pasti akan tertarik. Itu bukan rencana yang buruk. Bing bertanya di mana Anda berencana untuk membuka toko. Kota Tiga Roh Sai Lei memiliki wajah jangan katakan, ubah saja nama toko saya sebelumnya. Bing mengerutkan kening kota Tiga Roh tidak cukup berkembang. Itu karena Treespirit City tidak memiliki ceruk atau produk khusus, jadi tidak ada api untuk memulainya. Sai Lei menjelaskan tetapi ia memiliki banyak pintu masuk, menghubungkan kebanyak rasi bintang. Dan yang lebih penting adalah, ada banyak pecahan roh bela diri kuno. Semua inti roh ini, karena esensinya tidak cukup murni, nilainya sangat rendah. Tetapi untuk membuat senjata mekanik, semua inti roh ini benar-benar sesuai dengan tugasnya. Jadi saya merasa, akan ada beberapa hasil yang tidak terduga, ya Tuhan, ini membuat saya sangat antisipatif. N, jika seperti itu, kedengarannya sangat bagus. Bing mengangguk. Tang Tian merasa bahwa Sai Lei benar, jadi dia mengeluarkan batu bintangnya sendiri, dan memberikannya kepada Sai Lei. Hei, ini untukmu. Sai Lei tidak membantah. Setelah menerimanya, dia tampak sangat bersemangat. Saya telah menyiapkan beberapa desain low-end sebelumnya. Ha, 20 juta? Oh, siapa tahu jika itu dapat membantu membuat yang sedikit lebih baik. Mata Tang Tian tiba-tiba menyala saya punya ide bagus. Ide apa Sai Lei tidak percaya padanya. Buat 4 set, lalu saya bisa memberikannya kepada Penatua Lin, Penatua Yun, Wu Ho dan Ming Ho. Satu orang satu set. Tang Tian sangat senang saat ini. Saya khawatir saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Oh benar, saya juga bisa menjualnya kepada seniman bela diri mekanik dari grup bela diri terhormat. Mereka punya banyak uang. Sai Lei juga merasa bahwa ide Tang Tian bagus. Dia menggunakan jarinya untuk menghitung 4 orang 4 set, mengenai kelompok bela diri yang terhormat. Maka setidaknya setiap desain harus membutuhkannya. Tang Tian melanjutkan 4 yang pertama lebih mendesak. Saya harus meninggalkan mereka sesegera mungkin. Kalau begitu mari kita pergi ke Treespirit City, mendapatkan beberapa bahan, dan kita bisa membuatnya hari ini. Sai Lei dengan cepat bergerak seperti angin. Rencana untuk menghasilkan uang besar, mereka bertiga tidak berani sedikitpun. Mereka menggunakan energi mereka, dan segera bergegas kembali ke Treespirit City. Tapi yang tidak mereka duga adalah, 3 orang dari grup Bandit Panda, sebenarnya masih ada di sana untuk menjaga toko kartu, menyebabkan Sai Lei begitu tergerak sehingga dia mulai mengeksploitasi mereka. Ini menyelesaikan masalah pada tenaga kerja. Membeli bahan, memulai pembuatan, Sai Lei segera masuk ke mode kerja mengamuk. Tang Tian dan Bing diam di satu sisi. Aku akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Bing memperingatkan Tang Tian tapi karena aku tidak ada, kamu sebaiknya tidak bermalas-malasan. Tang Tian memutar matanya, Hey Paman, jangan sembarangan memuji kepentinganmu sendiri, jelas cakar hantu senior yang mengawasi. Wajah Bing belum berubah menjadi merah ghost claw dan kekuatan pedesaannya, tanpa aku mengawasinya, bagaimana dia bisa mengendalikannya saya rasa bahkan hatinya sendiri panik. Tang Tian memandangnya dengan jijik jika kamu punya nyali, kamu mengatakan itu di depannya. Bing mendengus saya tidak pernah bertengkar dengan orang pedesaan. Kamu tidak berani benar, Tang Tian tertawa dingin. Untuk periode waktu ini saya akan belajar dan meneliti. Ekspresi Bing berubah serius aku punya firasat, Sai Lei benar, era baru senjata mekanik telah tiba. Ketika saya telah memoles keterampilan saya, saya kemudian akan mengajarkannya kepada Anda, Santai, sebagai kepala instruktur pasukan saya, serahkan taktik pertempuran apapun kepada saya, terlepas dari perubahan apa itu, saya akan menggunakan periode waktu terpendek untuk memahaminya. Esensi. Selesai, Bing mulai dengan bangga memuji dirinya sendiri dengan ekspresi arogan di wajahnya. Bagus, Tang Tian memuji kuda tua yang melangkah di kandang, masih bercita-cita untuk berlari sejauh seribu mil. Kamu sangat tidak berbudaya, sangat menakutkan. Ini adalah kuda tua di kandang, masih bercita-cita untuk berlari sejauh seribu mil. Bing membantah, gelisah tes, siapa yang kamu panggil tua. Tang Tian bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan mengubah topik pembicaraan kamu bilang, apakah kamu pikir kita perlu memberi little susu satu set? Tidak, Bing. Seperti yang diharapkan, terpikat hati lingsu selalu berada di tombak dan keadilannya. Bocah itu, bisa sangat keras kepala. Itu benar, Tang Tian setuju tapi dia seperti itu, cukup bagus. N, Bing menganggukkan kepalanya. Saat malam tiba, Sai Lei telah menyelesaikan pembuatan empat set senjata mekanik. Empat set tampak agak mengerikan di mata Tang Tian, karena dia sudah melihat harimau langit, pasti ada perbedaan kelas yang sangat besar di antara keduanya. Ini adalah prajurit sengit. Wajah Sai Lei sedikit lelah, tapi dia sabar untuk memperkenalkannya fungsinya sangat normal, dan cocok untuk digunakan oleh seniman bela diri tingkat 4. Anda dapat memasukkan tiga kartu teknik bela diri peringkat 4 ke dalamnya. Fungsi lainnya, mereka akan mengetahuinya ketika mereka mencobanya. Oke, Anda bisa membawanya pergi. Tang Tian menempatkan empat prajurit Fiers ke dalam kabinet bela diri Aquarius miliknya, dan kemudian kembali ke ruang roh bela diri. Tapi sudah larut malam, tapi Tang Tian masih menghadiahkan empat set prajurit Fiers kepada empat orang itu. Ketika dia kembali kebalik pintu berbintang, wajah Ghost Cloud sudah sangat tidak sedap dipandang. Tang Tian menjulurkan lidahnya, dan segera melanjutkan pelatihan. Wu Ho memandang prajurit Fiers di depannya, memperlihatkan ekspresi tertarik. Wanita muda itu melebarkan matanya, berputar-putar di sekitar prajurit Fiers beberapa kali, agak tidak puas guru bisa sangat urk, mengirim senjata mekanik yang jelek. Bagi wanita muda itu, itu terlalu jelek, seperti panci galvanis hitam besar. Jika bukan karena garis putih kasar dari mata hidung dan mulut, itu akan terlihat sedikit lebih bodoh dan imut, praktis tidak ada satu poin bagus tentang itu. Tapi Wu Ho merasa itu bagus, gambar yang gagah berani, satu pandangan bisa mengatakan bahwa itu dibuat dengan kulit yang bagus. Di sampingnya adalah Leng Feng yang baru saja menyelesaikan misi mendesaknya. Siapa seniman bela diri mekanik Wu Ho bertanya? Leng Feng berpikir sejenak saya pikir ada orang bernama Yu King, tetapi kekuatannya tidak cukup kuat, kira-kira di tingkat keempat. Standar seniman bela diri mekanik tidak terlalu tinggi, karena sejak awal, standar senjata mekanik tidak dapat ditingkatkan. Bagi banyak orang, garis seniman bela diri mekanik tidak memiliki masa depan. Mereka yang benar-benar rela membuang waktu mereka untuk menjadi seniman bela diri mekanik, melakukannya lebih karena gairah. Panggil dia keluar untuk mencoba. Wu Ho menemukan dirinya duduk, menyesap tehnya dan berkata mari kita lihat senjata mekanik apa yang diberikan oleh guru kecil kita, Tang. Dia juga memiliki seniman bela diri mekanik di sisinya, dan menggunakan senjata mekanik dari tentara salib selatan. Senjata mekanik dari tentara salib selatan Leng Feng terkejut itu tidak mudah didapat. Bukankah dia bilang dia ingin pergi ke konstelasi salib selatan? Jangan bilang dia berencana untuk menemukan teknik bela diri senjata mekanik yang hilang dari tentara salib selatan. Wu Ho bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar memiliki ambisi. Orang itu. Wanita muda itu membalas dengan kesal ayah, ini bukan ambisi, ini mimpi. Wu Ho sadar kembali, melihat wajah cemberut wanita muda itu, dia tertawa terbahak-bahak putriku yang pintar benar, mimpi, itu mimpi. Leng Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengirim instruksi ke bawah. Setelah beberapa saat, seorang pemuda lemah dan kurus muncul di lapangan, dia memandang Wu Ho, ekspresinya tampak kaku dan pendiam. Tuan Ho, Yu King membungkuh. Wu Ho melambaikan tangannya tidak perlu kesopanan, saya memanggil Anda, karena saya ingin Anda mencoba senjata mekanik ini. Ketika Yu King masuk, dia melihat senjata mekanik di depan semua orang, dan dia secara kasar tahu tentang apa itu, jadi ketika Tuan Ho mengatakan itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata ya. Yu King lahir dari keluarga yang cukup makmur, dia memiliki keuangan keluarga yang cukup besar, tetapi itu masih belum cukup untuk hasrat senjata mekaniknya. Dia sangat akrab dengan senjata mekanik, semua senjata mekanik saat ini di pasar, dia secara kasar bermain dengan mereka semua sekali. Tapi, jantungnya berdegup kencang saat melihat senjata mekanik di depannya, senjata mekanik yang jelek, ini pertama kalinya dia melihatnya. Jika bukan karena perintah Tuan Ho, dia pasti tidak akan melihat senjata mekanik itu sama sekali. Ya Tuhan, melihat sejumlah besar duri logam pada sambungan senjata mekanik, pekerjaan yang mengerikan, siapa yang tahu betapa jeleknya standar senjata mekanik ini. Sisi pelindung kepala bengkok dan tidak rata, seperti cacing tanah, menyebabkan Yu King merasa jijik. Tapi apa yang lebih tidak bisa dia terima adalah, dia benar-benar melihat sebuah tambalan besar. Sebuah tambalan, sial? Apakah ini dianggap sebagai senjata mekanik? Apakah ini edisi pengemis sial? Untuk benar-benar menggunakan tambalan, Anda setidaknya harus menemukan warna yang mirip dengan logam, warna ini sangat pudar sehingga semua orang akan berpikir itu adalah poin penting, itu pasti disengaja. Pasti disengaja, Yu King menahan rasa jijik dan amarah di hatinya, dan mulai memeriksa prajurit fierce. Dia bahkan mulai menggambar sketsa mental, bagaimana produser tidak meninggalkan jejak serangan pada senjata mekanis usang ini. Itu adalah aib bagi dunia senjata mekanik. Tidak ada sentuhan keindahan dalam hal ini. Yu King diam-diam terus memarahi dan menghina senjata mekanik itu, tetapi tindakan tangannya tidak berhenti memeriksanya. Dia berada di bawah pengawasan Tuan Hou sekarang, dia merasa bahwa jika dia menunjukkan tanda tidak profesional, apakah dia akan diubah menjadi terak oleh Tuan Hou. Melihat gerakan mahir Yu King, Wu Hou dengan ringan menganggupkan kepalanya, dia bisa melihat bahwa Yu King akrab dengan apa yang dia lakukan. Dia asing bagi seniman bela diri mekanik, tetapi, dia tidak bisa disalahkan. Di pemerintahan Wu Hou, bahkan di antara para ahli dari kelompok Tian Sing Star, tidak ada satupun seniman bela diri mekanik. Tidak tahu sejak kapan, tetapi seniman bela diri mekanik menjadi bentuk kehidupan terendah. Di mata orang biasa, meskipun seniman bela diri mekanik dan insinyur mesin mengatakan mereka ingin menghidupkan kembali era mekanik, kepada semua orang yang hanya mereka merusak dengan mengikau. Tidak ada yang peduli dengan mereka, itu hanya sekelompok orang kaya, hidup dalam mimpi cacing malang. Di era saat ini di mana kekuatan berlaku, slogannya keras dan jelas, tidak ada yang lebih kuat dari tinju. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat membuat orang lain iri, tanpa kekuatan apapun dan untuk mengenang kejayaan masa lalu, itu hanyalah penghiburan diri dan bukti kegagalan. Seniman bela diri mekanik secara bertahap menjadi lingkaran kecil. Kekuatan Yu King tidak tinggi, tetapi di wilayah pemerintahan-pemerintahan Wu Hou, dia punya nama. Namanya tidak membuktikan kekuatannya, tapi itu tentang setengah perannya. Sebagai seniman bela diri mekanik, dia setengah ahli, sebagai insinyur mesin, dia juga setengah ahli, fasi dalam keduanya, jarang terlihat di lingkaran. Standarnya tidak tinggi, tetapi pengetahuan dan pengalamannya tinggi. Meskipun ada rasa jijik yang kuat di hatinya, dia tidak berani menipu Wu Hou. Sangat jelek, sangat jelek, sangat jelek. Semua area yang mengabaikan kualitas, membuatnya menelan berulang kali, tetapi tiba-tiba, dia terpana. Yi, suaranya nyaring dan jernih di tempat latihan yang tenang, Wu Hou yang matanya tertutup membukanya. Wu Hou agak berpengalaman, Yu Qing percaya dia bisa menutupi ekspresinya dengan sangat baik, tapi dia dilihat oleh Wu Hou sepenuhnya. Meskipun Wu Hou sedikit kecewa, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya, dan hanya menutup matanya untuk beristirahat. Jika bukan karena fakta bahwa senjata mekanik itu diberikan oleh Tang Tian, dia sudah lama membuangnya ke tempat sampah. Apakah itu kuat atau tidak, itu tidak ada artinya baginya. Yang paling penting adalah gerakannya, bahwa Tang Tian benar-benar berusaha memberikannya kepadanya. Mendengar teriakan Yu Qing, dia terkejut, dan dengan santai bertanya apakah ada masalah. Tidak, tidak masalah. Yu Qing ketakutan, dan dengan panik menjawab, Oh, kalau begitu silakan lanjutkan. Wu Hou dapat melihat bahwa wajah Yu Qing tidak wajar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus menutup matanya untuk beristirahat. Melihat Wu Hou menutup matanya, Yu Qing menghela nafas, tatapannya terpaku pada desain kabel True Power di bagian dalam senjata mekanik, ekspresinya rumit. Eksteriornya dibuat dengan sangat menjijikan tanpa memperhatikan kualitas, tetapi interior desain sirkuit True Power, adalah karya seni yang indah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sirkuit True Power yang begitu kuat dan estetis, garis kabel biru itu, adalah keberadaan terindah yang pernah dia lihat. Tapi apa yang dia temukan bahkan lebih tak terbayangkan, adalah dia tidak memahaminya. Itu membuatnya takut. Jumlah senjata mekanik yang dia tangani, lebih dari seratus. Setiap hari, selama senjata mekanik seseorang mengalami sedikit kerusakan, mereka akan pergi dan menemukannya untuk memperbaikinya, dan bahkan ada seniman bela diri mekanik dari planet lain yang secara khusus akan turun untuk mencari bantuannya. Dalam lingkaran kecil senjata mekanik, dia pasti dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tapi, dia berani bersumpah, bahwa dia belum pernah melihat rangkaian True Power yang begitu rumit sebelumnya. Saat pertama kali melihat kabel True Power, dia tercengang. Kontras dari kedua sisi, menyebabkan dia tanpa sadar menjerit. Ketika dia akhirnya bereaksi kembali, wajahnya mengalami perubahan besar. Tapi Master Hou tidak menangkapnya, jadi dia menyembunyikan pikirannya yang gugup, dan mulai melanjutkan mempelajari set senjata mekanik. Yu Qing mulai berkeringat dingin, Tuan Hou biasanya keras dan cerewet. Jika dia tidak bisa menjelaskan fungsi benda jelek itu, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Karena dia tidak bisa memahami rangkaian kekuatan sejati, dia tidak punya pilihan lain selain mengujinya. Yu Qing menyeka keringatnya, saat dia mulai merasakan tekanan. Untuk melihat langsung ke mata Master Hou dan berbohong, dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Setelah itu, dia melihat slot kartu, ini tidak pernah muncul di senjata mekanik sebelumnya, dan membuatnya merasakan lebih banyak tekanan. Keringatnya menetes di punggungnya, tekanan Yu Qing berlipat ganda, sejak kapan senjata mekanik memiliki slot kartu. Slot kartu ini pasti jadi hiasan kan? Tiba-tiba, tangan Yu Qing menggigil, dia tiba-tiba teringat sebuah berita kecil yang dia dengar sebelumnya. Para insinyur mesin hebat di Onyx Sol, sudah mulai mempelajari dan meneliti penggabungan senjata mekanik dan kartu roh. Jangan bilang padaku, ini adalah palsu, Yu Qing tanpa sadar menelan air liur, karena teknik mekanis seperti itu sedang diteliti oleh orang-orang, maka itu berarti mereka akan menjadi yang pertama menghasilkan hal-hal seperti itu, bagaimana mungkin itu muncul pada senjata mekanis yang rusak seperti itu. Itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Pasti untuk menakut-nakuti orang. Memikirkannya, dia memutuskan untuk mengujinya secara pribadi, dan dengan santai memasukkan kartu roh tingkat keempat ke dalam slot. Kualitas kartu roh level keempat begitu, level keempat Iron Hammerfish. Z, kartu roh tiba-tiba menyala, setelah itu kartu roh dan slot kartu menghilang. Menabrak, senjata mekanik pot galvanis jelek, tiba-tiba menunjukkan kuda-kuda, tangan besi besar yang merusak pemandangan tiba-tiba mengepal erat, di bawah ekspresi tertegun Yu Qing, kedua tinju menjadi seperti sepasang palu besi, dan dipalu dengan keras ke lantai. Ledakan, tanah di sekitar sepasang kepalan tangan palu, membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang seperti jaring laba-laba. Tinju palu besi tingkat 4 diaktifkan, jumlah keterampilan teknik bela diri yang tersisa 2. Mendengar suara yang sangat canggung dan kaku itu, otak Yu Qing tiba-tiba terbangun. Mengaktifkan tinju palu besi, jumlah yang tersisa dari keterampilan teknik bela diri yang dapat diaktifkan adalah 2. Slot kartu itu nyata, Yu Qing tercengang seperti ayam kayu, tiba-tiba, dia gemetar, wajahnya menjadi putih-pucat. Tunggu sebentar, suara itu, kok ada suara, kecuali, kecuali itu adalah semangat bela diri. Tiba-tiba Yu Qing memikirkan rumor lain, dan darah segera mengalir ke kepalanya. Mata Wu Hou tiba-tiba terbuka, tinju palu besi tingkat keempat. Baru saja tinju yang terlihat seperti panci galvanis itu berubah menjadi palu, itu adalah tinju palu besi. Tatapan Wu Hou mendarat di palu besi di antara celah-celah, dia kehabisan kata-kata. Tinju itu hanya bisa dianggap sebagai jarak menengah, tapi dia melihat Yu Qing memasukkan kartu roh tadi. Melihat masih ada 2 slot kartu yang tersisa, itu berarti masih bisa mempelajari 2 teknik bela diri lagi. Setiap seniman bela diri, jika mereka bisa memiliki 3 teknik bela diri jarak menengah lagi, gaya bertarung mereka akan meningkat pesat. Wu Hou segera mengenali nilainya. Tiba-tiba, dia berdiri, fluktuasi roh bela diri. Set senjata mekanik ini, sebenarnya memiliki fluktuasi yang sama dengan roh bela diri Star Tresor. Seluruh wajah Wu Hou terkejut. Sementara Yu Qing yang paling terkejut, matanya langsung berguling ke belakang, seperti orang bodoh, dia langsung jatuh ke tanah, pingsan. Bang-bang, ketukan keras di pintu memaksa Tang Tian menghentikan pelatihannya, itu sudah ketiga kalinya diganggu dalam sehari. Sebelumnya, Wu Hou dan Penatua Lin datang untuk mencarinya, dan kali ini ketika Tang Tian membuka pintu, itu adalah Ming Hou. Wajah Ming Hou bersemangat, Tang Tian segera menunjukkan kepadanya sikap berhenti dengan tangannya, dan berkata saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, ya, alamatnya sudah tertulis di sini, rute yang pasti, Anda harus menemukannya sendiri. Titik. Selesai, dia memberi Ming Hou secarik kertas kecil, lalu segera membanting pintu. Ming Hou mengalihkan pandangannya ke selembar kertas kecil, di atasnya tertulis toko senjata mekanik kota Sai Lei wilayah Roh Tiga Roh. Kekuatan Ming Hou terguncang, jadi penjualnya berada di wilayah Roh, meskipun dia tidak tahu tempat seperti itu di kota Tiga Roh, tetapi selama itu adalah wilayah Roh, selama dia memikirkan sesuatu, dia pasti akan mendengarnya. Tentang itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik untuk pergi. Bahkan tidak beberapa langkah, dan dia bertemu Penatua Yun. Tatapan Penatua Yun mendarat di selembar kertas kecil di tangan Ming Hou, Ming Hou tidak berani menyinggung Penatua Yun, dan secara otomatis bertanya Penatua ingin mencari Guru Tang untuk menanyakan tentang lokasi yang menjual senjata mekanik. Penatua Yun Oh, sekali jangan bilang kamu juga datang ke sini untuk itu. Ming Hou dengan hormat menyerahkan selembar kertas kecil kepadanya ini baru saja diambil dari Guru Tang. Penatua Yun mengambilnya, melihatnya, dan menganggupkan kepalanya dengan puas tidak buruk. Selesai, dia mengambil selembar kertas dan berbalik untuk pergi. Ming Hou diam-diam merayakan bahwa dia sudah mengingat lokasinya. Kota Tiga Roh. Toko senjata mekanik Sai Lei. Tidak peduli apa, mereka harus menemukan toko itu. Kan dalam sekejap mata, Tang Tian telah melemparkan semua masalah sepele ke belakang kepalanya. Tujuannya adalah untuk sekali lagi membenamkan dirinya ke dalam pelatihan. Kemahirannya saat ini sudah mencapai enam landasan sehari. Semakin dia menggiling, semakin banyak pengalamannya. Kekuatan sejati yang melekat pada jari-jarinya, terus berubah bentuk, dia menemukan bentuk apa yang terbaik untuk meningkatkan kemahirannya. Ghost Klau tidak mengajarinya Fire Skite Ghost Klau, dan hanya mengizinkannya menggiling landasan, sehingga memungkinkan Tang Tian untuk berkonsentrasi penuh pada penggilingan landasan. Dia bahkan sejenak lupa bahwa tujuan terakhirnya adalah cakar hantu sabit api, dan tujuannya berubah menjadi sepuluh ribu landasan. Tujuan yang jauh, bagi Tang Tian yang memiliki otak sederhana, adalah masalah yang sangat sulit. Tapi hanya untuk sepuluh ribu landasan sepele. Tang Tian mengatupkan giginya pada kata-kata sepele, dan terus berlatih dengan sekuat tenaga. Kecepatan jari-jarinya menggiling landasan lebih cepat dan lebih cepat, bahkan dengan kekuatan gesekan yang kuat, kecepatan jari-jarinya menggiling landasan, masih sangat cepat sehingga tangannya seperti bayangan. Sementara Tang Tian menggiling landasan, landasan akan terus-menerus diselimuti dengan percikan api yang menusuk mata. Kecepatan bunga api yang mati lebih lambat dari kecepatan bunga api yang tercipta, sehingga membentuk pemandangan yang spektakuler. Berikan yang terbaik, Tang Tian. Tang Tian menyerang berlebihan, menggiling landasan dengan sekuat tenaga, jari-jarinya menjadi seukuran wortel, siang malam, dia tidak rileks sedikitpun. Setiap kali kekuatan sejatinya habis, dia akan segera menggunakan batu bintang untuk memulihkan diri dan berlatih. Aktivitas boros seperti itu, setelah digunakan begitu lama, secara alami menjadi kebiasaan. Apa yang membuat Tang Tian terkejut adalah dia jelas bisa merasakan hubungan meridian di jari-jarinya, menjadi jauh lebih tebal dan padat. Ini menarik perhatiannya, meridiannya menjadi lebih kuat, bagi seniman bela diri manapun, ia memiliki kekuatan atraktif yang mematikan. Semakin kuat meridian, semakin banyak kekuatan sejati yang diizinkan untuk dilewati, menyiratkan bahwa penggunaan kekuatannya akan menjadi lebih besar. Dan meridiannya menjadi lebih kuat, membuatnya menjadi lebih kuat, untuk sangat mengurangi kemungkinan cedera dan kemungkinan memasuki keadaan hirup pikuk. Memiliki meridian yang kuat memungkinkan banyak manfaat, dan banyak orang mengetahuinya, tetapi sangat sedikit dari mereka yang bisa mencapainya. Meridian berada jauh di dalam tubuh, dan sulit untuk ditempa. Metode ini sebenarnya bisa membuat meridian menjadi lebih kuat. Mata Tang Tian menyala, jika dia bisa meningkatkan semua meridian di seluruh tubuhnya, apa hasilnya? Pikiran itu muncul, menyebabkan Tang Tian terlihat termenung. Tetapi dengan sangat cepat, Tang Tian tidak punya waktu lagi untuk berpikir, dia harus bergerak. Tiga hari telah berlalu dalam sekejap, dan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Wanita muda itu menangis dengan sangat sedih, tetapi Tang Tian tidak memiliki perasaan sakit hati, dia menepuk kepala wanita muda itu, memperingatkannya jangan selalu berpikir untuk bermain, kamu harus berlatih keras dan baik. Sebaiknya kau tidak membuang wajah gurumu yang seperti dewa. Wanita muda itu meratap, meskipun dia baru mengenal guru kecilnya untuk waktu yang singkat, tetapi Tang Tian sudah menjadi idolanya yang dia sembah. Perpisahan diucapkan hari ini, apakah mereka bisa bertemu atau tidak di masa depan, sulit untuk dikatakan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang Wuhou, Tang Tian dan Ling Su pergi untuk duduk di dalam kereta perak, dan terjun ke dalam malam. Perjalanan baru saja dimulai, dan saat itu, Tang Tian yang sekali lagi membenamkan dirinya ke dalam pelatihan, benar-benar lupa tentang Sai Lei dan Bing yang berada di Three Spirits City. Kan perhatikan semangat bela diri. Suara Sai Lei yang bernada tinggi, sangat menusuk telinga. Mengenakan sepatu hak tinggi merah, gaun ketat, sosok iblis Sai Lei, garis besar tubuhnya digambar dengan saturasi ekstrim. Dia menatap tajam ke Sky Tiger yang terus jatuh di tempat latihan, seluruh wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Hai, bukankah Anda seniman bela diri mekanik terkuat tentara bagaimana Anda bisa memiliki standar seperti itu? Nada bicara Sai Lei penuh dengan ejekan semangat bela diri. Mengapa Anda tidak menggunakan semangat bela diri jangan menggunakan tubuhmu untuk mengendalikan senjata mekanik secara paksa? Itu adalah cara bertarung yang lama. Kamu harus belajar bagaimana menggunakan roh bela diri untuk bertarung. Roh bela diri. Bing yang berada di dalam senjata mekanik sedang mengamuk marah. Wajah poker yang sedang marah itu mulai berubah, sejak kapan dia pernah dihakimi oleh orang lain sebelumnya? Sebagai kepala instruktur tentara, hanya dia yang berhak menghakimi orang. Ini bukan dia yang rendah hati, di tentara salib selatan, Bing bukan yang terkuat, tapi dia benar-benar orang yang paling menonjol dengan pencapaian terbanyak. Dia memiliki banyak keberhasilan militer yang membanggakan yang tidak dia banggakan kepada Tang Tian. Secara keseluruhan, semua catatan prestasinya, dia sebenarnya menyimpan semuanya. Pada saat itu dia dipilih untuk merawat rekrutan, itu bukan tanpa alasan. Bing secara alami memiliki aura arogansi di dalam hatinya. Strategi pertempuran baru jadi bagaimana jika itu adalah strategi pertempuran baru? Hatinya menetapkan tekadnya, memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus menguasai strategi pertempuran yang sama sekali baru. Tiba-tiba, panda bunga tertidur, membisikkan sesuatu ke telinga Sai Lei, dan wajahnya langsung menunjukkan keheranan. Dia segera meninggalkan tempat latihan, dan kembali ke interior toko. Seorang pria parubaya sudah menunggu dengan wajah hormat. Kau mencari ku Sai Lei memandang bagian lain dengan curiga. Saya pengawas dari pemerintah Wu Ho Tan Sing Star Cluster, di bawah perintah Wu Ho, saya berharap untuk membeli prajurit sengit dari toko mulia ini, kami diperkenalkan ke toko ini oleh guru Tang Tian. Pengawas menjelaskan. Bisnis telah tiba, ekspresi Sai Lei berubah, Tang Tian sebenarnya sangat bisa diandalkan, untuk dapat menemukan pembeli dalam waktu sesingkat itu. Wajahnya segera menunjukkan senyuman tidak masalah. Mau berapa set harga jual Fier Soldier adalah 20 juta koin bintang untuk satu? Karena Tang Tian yang memperkenalkan Anda, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga 90%, 18 juta koin bintang untuk satu. Hati pengawas tercengang, harga ini jauh lebih rendah dari yang dia perkirakan, dan segera menawarkan kami ingin 20 set. Sai Lei sangat gembira, dia segera menjawab tidak masalah. 20 set? Itu adalah 360 juta koin bintang, itu adalah transaksi bisnis besar pertamanya. Sangat cepat, supervisor membayar uang, menandatangani kontrak, dan mengatur waktu pengiriman. Merasa puas, supervisor pergi. Sai Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Harga biaya Fier Soldier hanya 3 juta koin bintang, bahkan menjual 90% dari harga jual, satu set akan menghasilkan 15 juta koin bintang. 20 set berarti 300 juta koin bintang. Mata Sai Lei bisa melihat koin bintang yang tak terhitung jumlahnya menari. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketenangannya dari kebahagiaan. Meskipun Tang Tian terlihat bodoh, tetapi dia adalah penolong yang baik, seseorang yang harus digunakan. Sai Lei tidak menyangka, ini baru permulaan. Setelah beberapa saat, 3 rumah lagi datang untuk dibeli. Ming Ho memesan 20 set, Penatua Lin dan Penatua Yun masing-masing memesan 10 set. Dalam sehari, dia telah menerima 60 set pesanan, dengan satu set dengan keuntungan 15 juta, dalam sekejap mata, dia mendapat keuntungan 900 juta koin bintang. Sai Lei sangat antusias, berteriak-teriak tanpa henti. Empat set yang dia berikan kepada Tang Tian sebelumnya, dengan terburu-buru, dia membuatnya dengan sangat kasar. Sekarang setelah dia mengeluarkannya untuk dijual, dia secara alami tidak akan terlalu buruk, dan karena itu, dia mulai membuat dua set setiap hari. Pemesanan 60 set, membutuhkan waktu sebulan. Itu adalah awal yang baik. Terlebih lagi dengan 900 juta koin bintang, dia benar-benar bisa membuat satu set senjata mekanik standar kelas menengah. Sebelumnya ketika dia sendirian di pangkalan dan bosan, dia telah merancang beberapa senjata mekanik baru. Tetapi desain yang baik, seringkali menyiratkan biaya produksi yang tinggi. 900 juta koin bintang, hanya bisa membuat satu model. Memikirkannya, dia bahkan lebih bersemangat. Mimpinya sendiri, menjadi insinyur mesin paling bergengsi. Sai Lei merasakan darahnya mendidih, didorong oleh semangat juang. Kan begitu dia menetapkan tekadnya, peningkatan Bing tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Pelatihan konvensional baginya, bukanlah apa-apa. Komunikasi dengan semangat bela diri, dia secara bertahap mulai terbiasa. Jenis strategi bertarung yang benar-benar baru, bagi Bing, adalah perasaan yang benar-benar baru dan asing. Tapi, jika hanya agar dia bisa membual pada dirinya sendiri, dia yang agak tajam dalam pertempuran, bisa dengan cepat memahami poin-poin penting sambil belajar. Bing yang sepenuhnya menguasai cara pelatihan konvensional, tidak puas. Bing yang berpengalaman dalam pertempuran jelas tahu, berlatih saja tidak cukup untuk pertempuran nyata. Untuk seorang prajurit yang telah sepenuhnya memahami pelatihan, bahkan bergabung dengan barisan itu tidak mungkin. Dia membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi tentang pelatihan dan pertempuran, untuk mempertajam dirinya sendiri. Hanya dengan itu, dia dapat sepenuhnya menciptakan strategi pertempuran baru. Sejak awal, Bing tidak puas dengan membatasi dirinya untuk mengendalikan Sky Tiger dengan lancar. Sebagai kepala instruktur, dia sangat bersemangat tentang studinya tentang strategi bertarung. Karena itu, Bing memutuskan untuk pergi ke wilayah Roh Berburu, untuk mempertajam strategi bertarungnya sendiri. Untuk alasan keamanan, dia pertama kali kembali ke pintu berbintang, menemukan seruling ajaib untuk melindungi Sai Lei. Pentingnya Sai Lei sekarang, terbukti dengan sendirinya. Setelah mengatur semuanya dengan baik, Bing mengeluarkan peta wilayah di sekitar kota Tiga Roh, satu orang dan satu baju besi, dia memasuki wilayah Roh Berburu. Dia harus menjunjung tinggi kebanggaan menjadi instruktur kepala. Su-su-su. Suara kecepatan yang begitu cepat hingga merobek udara terdengar, ujung tombak merobek udara. Itu bukan suara siulan dari Roh tak berbentuk yang menembus, melainkan suara kain robek. Itu rendah dan serak tetapi penuh dengan Ki berbahaya yang menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Ekspresi lingsu sangat terkonsentrasi, keringat mengikuti kontur wajahnya ke dagunya, jatuh ke ujung tombak, yang segera berubah menjadi percikan berkilau dan tembus pandang oleh gerakan tajam dan Ki yang kacau. Dia tidak mengabaikan dirinya dari pelatihan sama sekali hari ini. Rambutnya benar-benar berubah menjadi perak, berkilau di bawah cahaya. Wajah tampannya terpantul ke ujung tombak perak, keduanya wajah dingin dan diam. Upil oranye-nya menyerupai nyala api yang berdenyut. Rasa dingin bantalan-bantalan tiba-tiba naik dari tulang belakangnya, menyebabkan wajah dan tubuhnya bergidik tanpa sadar. Transformasi warna perak menyebabkan kekuatannya meroket, tetapi juga mulai menunjukkan sisi jahatnya. Tulang-tulangnya yang tidak dapat menanggung beban berat, di bawah perembesan Ki yang sangat dingin, rasa sakit yang dingin dan akut, mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah lingsu menjadi putih-pucat, dia memeluk lutut dan tombak peraknya, seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Sial, kedua tangannya dengan kuat memegangi kakinya, kukunya memutih, dia merasa sedang hanyut ke neraka. Neraka, dia berpikir bahwa dia bisa mendengar suara hangat gurunya di telinganya, ketika dia masih muda, gurunya sering berbicara tentang surga dan neraka. Guru berkata, hanya orang yang dihormati dan tulus yang bisa masuk surga. Tempat macam apakah surga itu, apakah itu hangat, apakah masih ada rasa sakit dan penderitaan di sana. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan buku tua yang rusak dari kabinet bela diri Aquarius sambil gemetaran. Dari ingatannya, gurunya sering membolak-balik buku ini, dan dari sering membaliknya menjadi sangat tua. Guru hanya memiliki sedikit sisa, dan ini adalah salah satunya. Tangannya yang gemetar secara acak membalik ke halaman, dengan fokus aku seharusnya bisa mengurangi rasa sakitnya. Lingsu menggunakan suaranya yang gagap, dan membaca dengan gagap. Saya bersumpah untuk memperlakukan yang lemah dengan baik, saya bersumpah untuk dengan berani melindungi dari kekerasan, saya bersumpah untuk menentang semua pelaku kesalahan, saya bersumpah untuk memperjuangkan orang-orang yang tidak berdaya dan tidak bersenjata. Membaca dan membaca, suara gagap Lingsu berangsur-angsur menjadi lebih stabil, dan dia mulai membaca semakin keras. Aku bersumpah untuk membantu mereka yang mencari bantuan, aku bersumpah untuk tidak pernah menyakiti wanita yang sudah menikah. Aku bersumpah untuk selalu membantu saudara-saudaraku, aku bersumpah untuk memperlakukan teman-temanku dengan jujur, aku bersumpah untuk tidak pernah mencuri cinta. Suaranya semakin keras, seolah-olah rasa sakit dan dingin meninggalkannya, dan ki asing yang hangat, dari dalam tubuhnya perlahan-lahan melonjak, tubuhnya yang berkontraksi berangsur-angsur rileks, dan suaranya bergema di ruangan itu. Mata oranyanya, menyala seperti kunang-kunang. Seperti sinar matahari yang menembus langit seperti pedang, angin kencang menyapu kegelapan dan keputus asaan, jantungnya sekali lagi memompat tinggi dan kuat. Guru, apakah ini hadiah terakhir yang Anda berikan kepada saya? Kan kereta kuda surgawi perak terbang di udara, dan menurut peta bintang, mereka harus terlebih dahulu mencapai konstelasi Corvus. Satu-satunya kesan yang dimiliki Tang Tian tentang Corvus Constellation, adalah Master Wu yang dia temui di Starwind City. Selain itu, dia tidak tahu apa-apa tentang rasi bintang. Tapi sekarang dia memiliki peta bintang di tangannya. Konstelasi Corvus adalah konstelasi kecil, dan dibandingkan dengan yang lain, itu tidak menarik perhatian. Tapi di peta itu tertulis, pemain anggar Corvus Constellation adalah lazim, dan penduduk setempat mencari kebanggaan dalam pelatihan dengan pedang. Wu Ho secara khusus mengirim beberapa kusir, untuk membantu Tang Tian mengemudikan kereta kuda surgawi. Tang Tian masih berlatih dengan sungguh-sungguh, tanpa Bing di sampingnya membuat suara, dan Magic Flood pergi untuk membantu, Ghost Cloud diam-diam duduk di sana dan mengamati. Tatapannya, tidak pernah meninggalkan Tang Tian sedetik pun, hanya diam-diam mengawasinya. Kan itu sudah hari ke-20 setelah Bing memasuki wilayah berburu roh. Setelah tinggal di Treespirit City, dia tidak menyangka, dia akan pergi begitu dalam ke tempat itu. Wilayah perburuan roh sangat jauh dari kota Tiga Roh, dan sepanjang perjalanannya dia telah melewati dua kota lain. Salah satunya disebut kota Hujan Void, dan yang lainnya adalah kota Wan Bao. Ini adalah dua kota yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari Treespirit City. Bing telah menandai petanya sendiri, dan benar-benar melakukan perjalanan sebagian besar dalam garis lurus. Sepanjang jalan dia telah bertemu dengan binatang buas bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba, dia seperti kembali ke era Angkatan Darat, seorang pria kesepian yang berpergian sejauh 10 ribu mil. Dia bangga dengan pengalaman itu, di seluruh pasukan, hanya dia yang berhasil menyelesaikannya. Sampai sekarang dia bisa mengingat dengan jelas muncul di depan seluruh pasukan yang diselimuti jelaga abu-abu, dan ekspresi terkejut dan tercengang di wajah sang kapten. Karena itu dia sangat bangga pada dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Dibandingkan dengan waktu itu, bahaya dan kesulitan saat ini terlalu kecil untuk dibandingkan, tetapi masih mengembirakan dan membuatnya antusias. Untuk seluruh perjalanan, kecepatan macan langit keluar dari dunia, dan dalam 20 hari, jarak yang dia tempuh sangat mencengangkan. Bing dan Sky Tiger sudah sangat terhubung pada tingkat yang dalam, sejak dia mulai terbiasa dengan cara bertarung senjata mekanik yang baru, dia sekali lagi dipenuhi dengan kegembiraan, kecakapan bertarungnya terus meningkat. Dia telah memberi semangat bela diri di dalam Sky Tiger nama Tiger. Tiger sangat puas dengan nama itu. Istirahatlah sebentar, harimau. Bing bergumam, dan berhenti. Tiger sangat cocok untuk menjadi pendengar setia, bisa memberi Anda informasi, dan tidak menyangkal Anda, dan terlebih lagi tidak akan frustrasi dengan omelan Bing. Bing mulai menikmati omelan dan berbicara pada dirinya sendiri lebih dan lebih, bahkan Ghostclaw yang merupakan orang yang tercengang, tidak akan bisa menerimanya. Bing mulai merasa bosan dengan dirinya sendiri, tidak yakin apakah itu karena pengaruh Tang Tian, atau alasan lain, Bing mulai memiliki kecenderungan untuk mengomel. Eh iya, kenapa aku seperti wanita tua sekarang, dan banyak bicara Bing dengan santai berkata, dia menyadari bahwa hari ini, dia sudah mulai berbicara dengan Tiger. Karena kamu kesepian, balasan asing tiba-tiba terdengar. Kesepian, Bing membeku, seolah-olah dia disambar petir. Kesepian, jadi itu kesepian, benar, hanya ada dia. Setelah beberapa saat, apakah dia tiba-tiba menyadari, dia tidak bisa mempercayainya kamu-kamu-kamu, kamu Tiger. Ya, Tiger menjawab dengan pengucapan yang akurat. Ah 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 ah, kau kau kau, bagaimana kau bisa berbicara seolah-olah Bing telah melihat hantu, wajah pokernya menjadi hidup. Aku mencobanya, dan aku bisa. Jawab Harimau, Bing dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan menjadi sangat bersemangat. Wah wah wah, apakah kamu baru saja menjadi lebih kuat? Ha 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 ha, aku adalah orang pertama yang memiliki senjata mekanik yang bisa berbicara. Kamu adalah seorang jenderal roh. Tiger mengingatkan kesalahan Bing. Bing membeku, meskipun kata-kata yang diucapkan Tiger menyakitkan, tetapi memiliki teman bicara, Bing sangat senang, dan berseru dengan keras. Tiba-tiba, Bing berhenti, dan menunjukkan sikap hati-hati. Ada seseorang di dekat sini, kata Bing pelan. Tiger tidak menjawab, tetapi Sky Tiger segera memasuki mode pertempuran, kompatibilitas dan hubungan mereka luar biasa. Kecepatan lawan sangat cepat. Saat Bing bersiap, pihak lawan muncul di bidang penglihatannya. Tanah tempat mereka berada sangat luas, tidak ada yang menghalangi pandangan mereka, dan begitu Bing melihat orang itu datang, dia tercengang. Seniman bela diri mekanik, lawannya sebenarnya adalah seniman bela diri mekanik lainnya. Tatapan Bing mendarat di senjata mekanik, dan pupil matanya mengerut. Senjata mekanik yang aneh, dia tidak bisa melihat logam dari senjata mekanik pihak lawan, itu seperti binatang roh bintang yang aneh, seperti binatang hidup. Jika bukan karena keakraban Bing dengan senjata mekanik, tenggelam selama bertahun-tahun, dia tidak akan menghubungkan makhluk aneh di depannya dengan senjata mekanik apapun. Makhluk aneh di depannya, seperti kera berkulit logam, tetapi tangan dan kakinya sangat besar, seluruh tubuhnya bergaris merah yang tampak seperti menyala-nyala, dan hanya mata abu-abunya yang tampak seperti tidak bernyawa. Itu berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti gunung kecil, berlari tanpa mengeluarkan suara. Orang di depannya, tidak memiliki ki dari binatang roh bintang, dan itu berjalan sangat cepat. Ketika melihat lebih dekat, Anda masih akan menyadari bahwa gerakannya kaku, tidak seperti logam yang benar-benar cerdas yang dikuliti. Kera. Senjata mekanik yang aneh. Kan Liu Yazi kaget melihat senjata mekanik berwarna biru langit di depannya. Tatapan irinya yang merah panas begitu panas sehingga bisa melelekan senjata mekanik biru langit di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata mekanik yang begitu indah yang dapat menyebabkan orang berdebar-debar dengan penuh semangat. Jelas bahwa senjata mekanik berwarna biru langit itu memiliki gaya yang sama dengan senjata mekanik tentara salib selatan, dan yang paling pasti adalah ciptaan terbaik dari mereka. Tidak, itu sudah melebihi standar tentara salib selatan. Liu Yazi memiliki pengetahuan mendalam tentang senjata mekanik, dengan satu pandangan dia bisa melihat standar senjata mekanik apapun. Bulu ekor logam biru langit di belakang, sangat menarik, dan di mata Liu Yazi, itu lebih indah daripada kulit kecantikan manapun. Struktur anggun yang sempurna bahkan memiliki sayap. Itu ciptaan siapa sejak kapan ada insinyur mesin yang luar biasa. Dibandingkan dengan itu, senjata mekanikku sendiri seperti sepotong daging jelek. Tatapan Liu Yazi meningkat tajam, senjata mekanik di depannya, adalah yang paling menonjol yang pernah dilihatnya. Jika insinyur mesin dapat berkolaborasi dengannya, mereka pasti akan dapat menciptakan senjata mekanik paling sempurna dan terkuat di seluruh dunia. Dia sangat yakin akan hal itu. Mata Liu Yazi berkobar dengan semangat, tapi hatinya masih berhati-hati. Dia telah membuang begitu banyak waktu dan energi untuk menciptakan senjata mekanik baru, dan akan meluncurkannya ke pasar, di mana dia dan rekan-rekannya sangat yakin, mereka tidak memiliki pesaing. Mereka akan seperti badai, menyapu seluruh dunia, memulai generasi dan era baru. Liu Yazi juga sangat yakin akan hal itu. Dia telah keluar hari ini, untuk menguji ciptaan terbarunya King Kong untuk tes terakhir. Setelah menyelesaikan tes ini, set pertempuran meridian darah mereka akan segera didorong ke pasar. Dia tidak berpikir bahwa, setelah datang ke sini, dia benar-benar akan menemukan senjata mekanik yang tidak kalah dengan King Kong. Untungnya, dia masih seorang seniman bela diri mekanik yang tangguh. Mata Liu Yazi mengeluarkan seberkas cahaya, tatapannya tertuju pada senjata mekanik berwarna biru langit. Dia sangat yakin, bahkan surga pun membantunya, dengan mengirimkannya ke mulutnya. Tangkap lawan, pada saat berikutnya, Liu Yazi telah membuat keputusan itu. King Kong mulai berlari. Duara